Terima kasih telah menonton! Jumlah pendaftar UTBK sebanyak 702.420 peserta, namun hanya 167.653 peserta yang lulus SBMBTN. Ini artinya 76,13 persen siswa UTBK tidak lulus SBMBTN. Hal ini tidak jauh berbeda dengan berbagai ujian mandiri perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Contohnya, SIMAK UI memiliki keketatan dengan rentang hanya 0,89 persen hingga 6,3 persen. UMUGM dengan daya tampung hanya 30 hingga 200 orang, sesuai dengan ketentuan fakultas masing-masing. Dan kuota ujian mandiri PTN rata-rata hanya 30 hingga 40 persen saja. Banyak peserta yang mengeluhkan berbagai hal terkait ujian masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Seperti tingkat kesulitan soal meningkat, durasi pengerjaan tes yang sedikit, variasi soal menggunakan analisis HOTS, dan peserta tidak terbiasa membahas soal-soal setingkat UTBK SBMBTN dan ujian mandiri. Jadi, sudah siapkah kamu menghadapi ujian masuk PTN tahun ini? Tenang Sobat Edsen, kami memahami permasalahan yang terjadi. Karena itu, Edsen.id lahir untuk memfasilitasi kesiapan belajar siswa untuk masuk perguruan tinggi yang diimpikan. Edsen.id hadir untuk memberikan strategi belajar dengan cepat dan tepat. Edsen.id merupakan platform pembelajaran online yang hadir untuk menjawab berbagai kebutuhan belajar siswa untuk persiapan masuk PTN. Kamu akan diajarkan konsep dasar materi secara lebih mendalam, dan diajarkan oleh expert teacher yang berprestasi baik di dalam maupun luar negeri. Edsen.id mempunyai empat produk, yaitu Edplay, yang merupakan layanan video pembelajaran online, sangat berpunyai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gratis sampai 7 hari ke depan. Selanjutnya, masukkan email, nomor handphone, dan buat password kamu, lalu klik daftar sekarang. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang kamu daftarkan tadi ya, lalu klik verifikasi. Nah, selanjutnya, masuk kembali dengan akun yang sudah kamu daftarkan tadi. Akan muncul ringkasan pendaftaran kamu, lalu pilih masa percobaan untuk mendapatkan paket premium yang dapat digunakan secara gratis selama 7 hari ke depan. Yay! Paket gratis kamu telah berhasil. Di sini kamu dapat melihat batas berakhir paket premium kamu, lalu klik lanjutkan. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kamu sudah berhasil bergabung di adsense.id. Kamu bisa mengakses semua produk adsense.id secara gratis, seperti akses AdPlay untuk video pembelajaran, AdBook untuk akses kelayanan materi dan soal elektronik, AdSum untuk akses tryout online, dan AdChat untuk akses ke chat interaktif dengan pengajar profesional. Klik adsense.id sekarang juga! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. akan acara dari seminar etok dan hari ini merupakan acara yang kedua. Jika minggu lalu kita mengusung tema mengenal lebih dekat kehidupan di jurusan perkuliahan di jurusan psikologi dan kedokteran, pada webinar kali ini kita mengusung tema mengenal lebih dekat kehidupan awal perkuliahan dan cara beradaptasi sebagai mahasiswa baru. Wah menarik sekali ya. Nah sebelumnya teman-teman juga sudah menyaksikan ya video perkenalan mengenai AdSense.id. Bahwa AdSense.id ini merupakan platform pendidik pembelajaran online yang telah berdiri di tahun 2019. Nah AdSense itu punya empat produk. Ada AdPlay, AdBook, AdChat, dan AdSense. Nah untuk penjelasan masing-masingnya sudah ada di video. Cuma memang AdSense ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi untuk sampai saat ini teman-teman... Bukan suaranya nggak ada, mohon maaf. Oh nggak ada suaranya lagi ya. Apa koneksi ya? Oh oke. Jadi kakak lanjutkan ya. Jadi untuk sampai saat ini teman-teman baru bisa aksesnya di AdPlay. Untuk AdBook, AdSense, dan AdChat itu masih dalam proses penampengembangan. Nah untuk di AdPlay sendiri itu ada banyak sekali video pembelajaran. Ada untuk berbagai tingkat. Ada untuk tingkat SBM-PTN, untuk tingkat SMA, SD, SMP, hingga ujian masuk, S2, dan tes CPNS. Cuma untuk saat ini teman-teman baru bisa akses di tingkat SBM-PTN dan SMA saja dulu. Untuk teman-teman yang punya adik di tingkat SMP dan SD, harap bersabar dulu. Karena videonya masih dalam tahap pengerjaan. Nah jadi untuk teman-teman yang ikut webinar itu diberikan akses gratis 7 hari di AdSense AdSense.id ya. Nah gimana cara daftarnya kak? Oke coba, tadi sudah diputarkan juga ya bagaimana cara daftarnya. Untuk mengingatkan lagi, boleh di diputarkan sekali lagi kak, kakak admin, gimana cara daftar di AdSense.id. Silahkan kak. Hai Sobat AdSense, sudah tahu cara daftar di AdSense.id? Yuk ikuti langkah-langkahnya dan cobain, gratis! Klik AdSense.id, lalu klik coba gratis. Setelah itu, klik jenjang serta paket yang kamu inginkan. Tenang Sobat AdSense, ini gratis sampai 7 hari ke depan. Selanjutnya, masukkan email, nomor handphone, dan buat password kamu, lalu klik daftar sekarang. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang kamu daftarkan tadi ya, lalu klik verifikasi. Nah selanjutnya, masuk kembali dengan akun yang sudah kamu daftarkan tadi. Akan muncul ringkasan pendaftaran kamu, lalu pilih masa percobaan untuk mendapatkan paket premium yang dapat digunakan secara gratis selama 7 hari ke depan. Yeay, paket gratis kamu telah berhasil! Di sini kamu dapat melihat batas berakhir paket premium kamu, lalu klik lanjutkan. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kamu sudah berhasil bergabung di AdSense.id. Kamu bisa mengakses semua produk AdSense.id secara gratis, seperti akses AdPlay untuk video pembelajaran, AdBook untuk akses kelayanan materi dan soal elektronik, AdSense untuk akses tryout online, dan AdChat untuk akses ke chat interaktif dengan pengajar profesional. Klik AdSense.id sekarang juga! Nah, sudah jelas ya, jadi setelah webinar ini, teman-teman bisa segera meluncur ke websitenya AdSense.id dan bikin akun. Jadi, teman-teman dapat bebas akses untuk 7 hari ke depan. Oke, selanjutnya siapa sih yang akan mengisi seminar kita kali ini? Nah, jadi akan kenalkan dulu ya siapa pembicara-pembicara di seminar kali ini atau di webinar kali ini. Terima kasih. Bentar ya teman-teman, Kakak mau share screen dulu ya, port point-nya. Oke. Nah, jadi dengan tema mengenal serunya kehidupan awal kampus dan proses adaptasi sebagai mahasiswa. Sama pembicaranya. Oke. Oke, jadi webinar kali ini itu adalah kerjasama antara AdSense.id dengan bimbingan alumni UI ya. Nah, pembicaranya untuk moderator itu ada Kakak Raisatul Umami. Nah, Kak Raisatul ini merupakan pernah menempuh pendidikan S1 di ilmu psikologi Universitas Indonesia dan juga telah selesai S2 magisternya di profesi klinis dewasa Universitas Indonesia. Saat ini Kak Raisatul bekerja sebagai dosen dan psikolog yang berpraktek di klinik Universitas Indonesia. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mengenal Kak Raisa dan ataupun ingin bertanya-tanya kepada Kak Raisa, itu boleh follow Instagram Kak Raisa, yaitu at Raisatul Umami. Oke. Pembicaranya yang pertama adalah Kakak Muhammad Titikso Rangang A. Nah, Kakak Titikso ini merupakan saat ini tengah menempuh semester 3 sebagai mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Erlangga di Surabaya ya. Nah, Instagramnya adalah nfmt.so, jadi boleh di-follow nih Instagram Kakaknya. Pembicara keduanya adalah Kakak Febi Lantira. Kakak Febi sekarang berkuliah di jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia. Lagi semester 3 juga nih Kak Febinya. Nah, Instagramnya yang ingin mengenal Kak Febi, at febi24. I-nya ada dua. Oke. Yang selanjutnya adalah Kakak Muhammad Zaki Asegaf. Kak Zaki ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Kimia di ITB. Jadi, kalau ada yang ingin maksud Teknik Kimia, pengen-tanya-tanya diskusi sama Kak Zaki, boleh. Follow Instagramnya Kak Zaki ya. Kak Zaki, Instagramnya tuh Kak Zaki SGF. Oke. Dan pembicara terakhir kita adalah Kakak Muhammad Dia Asegaf. Kalau Kak Muhammad Dia ini, atau Kak Dio panggilannya, ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Jadi, Instagramnya kakak, Kak Dio ini adalah at dia SGFM. Nah, sekilas informasi saja bahwa pembicara-pembicara ini merupakan, dulunya merupakan siswa-siswa yang berjuang bersama di bimbingan alumni UI untuk masuk ke kampus-kampus impian mereka. Jadi, pastinya mereka punya kisah-kisah yang menarik ya, bagaimana cara mereka beradaptasi di perkuliahan pada awal-awalnya dulu. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Kakak akan langsung, kita akan mulai saja ya webinarnya. Jadi, Kakak akan langsung serahkan kepada Kakak Raisa untuk memandu webinar kita kali ini. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Suara saya terdengar ya, Kak. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga untuk SN.ID. Saya akhirnya diajak kembali untuk sharing untuk hari ini. Cuma peran saya sekarang moderator untuk pengen tahu cerita mengenai perjuangan. para pembicara kita untuk masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan gitu dulu. Jadi, ini pembicara yang luar biasa banget. Ini kali kedua saya gitu ya untuk gabung di webinar adsense.id. Jadi, hari ini semoga teman-teman yang lain juga bisa dapat banyak hal gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. Atau boleh nanti kita akan ada sesi tanya-jawab ya, khusus di akhir nanti. Oke, kita kenalan lagi. Tadi lewat PPT, sekarang lewat langsung. Hari ini yang pertama pembicara kita ada Tikso. Kalau panggil Kak Tikso boleh gitu ya. Tikso ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga gitu. Tikso boleh say hi ke teman-teman dulu. Terima kasih Kak Raisa sebelumnya permisi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Sekali lagi perkenalkan nama aku, tadi mungkin agak typo sedikit, Muhammad Titikso Orang Sang Agung. Panggil aja aku Tikso aja. Atau Kak Tikso juga boleh. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, jurusan pendidikan dokter. Nah, sekarang saat ini aku di semester 4 nih, teman-teman mau menuju semester 4. Di akhir semester ini aku lagi ada kesibukan buat kegiatan kampus, walaupun online, kegiatan organisasi, juga kayak pelajaran-pelajaran kuliah seperti anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Mungkin itu aja dulu Kak. Oke, baik. Bahkan barusan habis ujian ya Tikso ya. Bener banget Kak, tadi habis ujian. Barusan banget, dan ini di hari minggu. Tikso barusan ujian gitu. Jadi, gimana sih serunya di pendidikan dokter gitu ya. Nanti kita akan lebih, tanya lebih lanjut. Yang kedua ada Feby Lantira. Panggilannya Feby ya. Silahkan Fem. Thank you Kak Raisa, perkenalkan tadi sebelumnya. Halo teman-teman, kembali lagi. Aku Feby Lantira. Panggilannya Feby, dari Jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia. Sama kayak Kak Tikso, aku juga lagi semester 3 menuju semester 4. Tahun kenal. Oke, terima kasih Feby. Yang ketiga, Zaki. Zaki, dimana dirimu? Halo, halo. Ada kedengeran? Oke. Zaki-Zaki, dari Institut Kenapa Gimana? Halo semuanya. Nama gue Muhammad Zaki Asadok. Zaki-Zaki. Gue dari Jurusan Teknik Imian ITB. Sekarang gue udah semester 4. Bentar lagi semester 5. Sama kayak Feby. Iya sih. Oke, yang terakhir ada Dio. Dari Fakultas Hukum. Halo, halo. Kedengeran nggak? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama gue Muhammad Diyasegaf. Bisa dipanggil Dio aja. Gue mahasiswa semester 4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Salam kenal semua. Oke, terima kasih banyak Dio. Nah, jadi ini ya, memang hari ini pembicara kita itu di semester 4 semua, karena oleh karena itu kita mengangkat judul, gitu ya. mengenal lebih dekat, gitu ya, kehidupan awal kampus. Dan bagaimana sih proses adaptasi? Karena di sini juga nanti kita akan lebih lanjut. Pembicara kita mungkin ada yang dari luar daerah, gitu ya. Yang akhirnya pindah ke daerah yang baru, mungkin dengan segala tantangan-tantangannya pastinya, gitu. Jadi kita akan lebih bahas nih, lebih dalam di hari ini. Oke, nah, aku tuh pengen tahu sih lebih lanjut ya. Gimana sih kehidupan awal kampus kalian, gitu. Mungkin satu-satu ya, dari Tikso dulu mungkin. Apa sih rasanya ataupun pengalaman dulu baru pindah ke Surabaya? Ini Tikso dari mana nih sebelumnya, daerahnya? Ini ada tantangan-tantangan tertentu nggak? Silahkan. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Risa. Jadi, aku, gue sebenarnya aslinya dari Jakarta, Jakarta Selatan. Cuman, kan jadi aku Alhamdulillah keterima di Fakultas Keduktuan Universitas Air Langga. Jadinya aku makanya pindah ke Surabaya. Di situ, di Surabaya itu tentu kan kita, karena lingkungannya baru, berbeda. Kita kan jadi butuh adaptasi dong. Karena lingkungannya, wah, beda nih. Walaupun ini, karena aku juga sebenarnya orangnya, aku lahir dan besar di Jakarta. Jadi, mungkin ini tantangan tersendiri bagi aku untuk pertama kali merantau jauh dari ujung ke ujung, dari barat ke timur di Surabaya, gitu. Terus, ketemu sama berbagai macam karakter orang-orang sih yang mungkin nggak biasanya aku temukan di Jakarta. Terutama kebudayaan Jawanya sih, yang sangat kental, gitu. Jadi, ini sih, Kak, keren-keren sih, Kak. Dan aku kayak, wah, ternyata dengan aku kuliah, gitu, merantau. Maka, aku jadi makin belajar, gitu, dengan teman-teman kebudayaan, kultur-kultur budaya teman-teman lain di Surabaya. Jadi, aku makin, wah, keren sih. Aku jadi salut, gitu, Kak, dengan teman-teman di sana, di Surabaya. Oke, jadi seperti ada agak culture shock gitu mungkin, ya. Iya, Kak, benar. Kebedaan yang dari Jakarta harus pindah ke Surabaya. Mungkin dari segi bahasa juga beda, ya. Benar banget, Kak, karena memang dominannya kalau di Surabaya itu kan bahasa Jawa, ya. Jadi, kita pun, aku pun juga harus beradaptasi untuk setidaknya mengerti bahasa Jawa itu gimana, kok, saya katanya. Oke, jadi proses adaptasi dengan bahasa itu masih berlangsung sampai sekarang atau gimana, Sikso? Wah, sebenarnya masih berlangsung sampai sekarang juga, walaupun memang sekarang kan kondisinya kita kuliahnya online, ya, dalam jaringan. Tapi walaupun gitu, aku kalau masih aktif kegiatan kampus, kan, walaupun online sama teman-teman itu tetap masih teman-teman suka pakai bahasa Jawa, segala macam. Jadi, kita tetap interaksi secara nggak langsung Jawa-Indonesia gitu, sih. Cuman, teman-teman nggak usah kaget, karena di situ teman-teman kita saling membantu. Aku di Surabaya dengan teman-teman di fakultas saling membantu buat, oh ya, belajarnya gini, so. Kalau belajar bahasa Jawa tuh gini-gini, biar ngerti, gitu. Oke, setidaknya punya skill bahasa baru, ya. Jadi, bahasa yang dimiliki sekarang juga bisa banget bahasa Jawa jadinya. Oke, makasih, Sikso. Jadi, Jaki mungkin, Niki, kamu dari Jakarta, ya? Ke Bandung nggak terlalu jauh lah, Niki. Apa nih? Dari Bekasi, nggak? Awal kampusmu gimana dulu pengalaman? Dulu sih, ini sih, Kak. Awalnya susah nyari teman yang tepat. Halo? Ini kebenaran nggak sih? Halo? Jadi, kayak susah nyari teman yang tepat gitu. Ini kan banyak tuh dari banyak daerah gitu. Nah, saya coba tuh sama orang-orang, bercoba teman-teman, apa berteman gitu, tapi kayak nggak nyambung gitu, Kak. Nggak nyambungnya tuh kayak apa ya? Saya ngelawak, dia nggak ketawa gitu. Gitu. Jadi, aduh, susah gitu. Sama kalau di TB tuh adaptasi sama budayanya sih, Kak. Susahnya tuh. Bidai. Apa ya? Mereka tuh lebih kayak gimana ya? Menjunjung nilai itu tinggi gitu. Dan individualitasnya tinggi juga sih sebenarnya. Tapi, masih banyak juga sih yang asik-asik. Gitu doang sih, Kak. Oke. Mungkin tidak hanya dari lingkungan seperti Tikso gitu ya. Dari, ya, Ki juga dari pertemanan gitu. Pertemanan sosialisasi dengan teman-teman di angkatan mungkin juga gitu ya, Ki. Oke, baik. Feby, gimana Feb? Ini, kamu dari Riau ya, Feb, ya? Tapi ada awal-awalnya di UU. Mirip-mirip sih sama Zaki. Tapi nggak mirip-mirip juga. Karena aku dari luar Jawa di Tabek. Aku kan dari Riau, dari Sumatera. Awal mikir pas masuk aku itu kayak, aduh, kalau dewa teman nggak ya? Karena, ya, pasti juga anak-anak itu lebih banyak isinya anak Jawa di Tabek kan. Tapi, ya, anak daerah, itu tuh ada Paguyubannya. Paguyubannya tuh kayak, bukan organisasi sih, tapi kayak, yaudah, ikatan anak-anak daerah dari masing-masing daerah gitu. Terus, biasanya tuh udah dikontak gitu sama Paguyubannya. Terus, yaudah, ketemu teman-teman dari daerah yang sama. Jadi, kayak, nggak takut-takut banget. Terus, pas udah mulai kuliah juga, yang aku takutin kayak bakal, kayak takut nggak dapet teman tuh kayak, itu cuma takut doang. Aslinya, anak-anak KUI baik banget dan supportive banget. Jadi, yaudah, cuma takut di awal, tapi ternyata pas udah dijalani, nggak seserem itu. Untuk adaptasi bahasa, juga itu, ya, untungnya, yang aku dari Riau bukan Riau yang mendok-mendok banget gitu. Jadi, itu nggak ada, nggak terlalu masalah lah kemarin. Gitu. Oke, jadi kalau dari adaptasi mungkin, nggak ada masalah ya, Feb, ya. Dari awalnya mungkin ada kekhawatirannya. Mungkin teman-teman di sini yang mau masuk kampus juga, yang masuk perguruan tinggi tahun ini, mungkin ada kekhawatirannya sama mungkin ya. Apakah nanti di kampus yang baru saya dapat teman kah? Saya diterima kah? Saya punya lingkungannya supportive kah? Dan ternyata dari teman-teman di sini, dari para pembicara juga, tidak seperti yang ditakutkan ya. Ternyata kita juga bisa tetap beradaptasi nih, di lingkungan. Kalau UGM gimana, Yo? Kamu juga dari Bekasi ya, Dio, ya? Kalau UGM kan terkenal, Ramahan di mana nih kalau di Yogyakarta? Kalau aku dari ES, gue dari Bekasi itu ke Jogja itu bener-bener ngalamin kultur shock ya. Ada beberapa kultur shock yang gue alamin. Pertama, masalah bahasa mereka. Tentu gue butuh penyesuaian banget dari bahasa Bekasi, bahasa yang gaul-gaul gitu kan, ke bahasa Jogja yang ramah-ramah banget. Itu gue butuh penyesuaian. Terus juga masalah kepintaran, Kak. Gue bukan bermaksud mengatain bahwa anak-anak di Bekasi ini-ini gitu ya. Maksudnya dari SMA gue, SMA gue kan SMA yang bukan ternama, bukan SMA yang ternama, bukan SMA yang favorit. Jadi gue melihat di situ siswa-siswanya juga males-malesan gitu loh, Kak. Ada sebagian besar tuh kayak males untuk belajar, motivasi belajar itu ga ada. Terus juga yang pinter tuh paling cuma 1-2 orang yang bisa gue lihat. Kamu termasuk ga? Enggak, saya termasuk yang males-malesan, Surah Eka. Termasuk yang bodoh lah. Kalau males enggak. Tapi yang bodoh iya. Nah, terus gue pas nyampe di UGM, pas ospek pertama kali aja, pas ospek di hari pertama itu langsung kelihatan perbedaan, Eka. Cara mereka nyampein pendapat, cara mereka bicara, cara mereka gestur tubuh mereka dalam berbicara. Dan wawasan mereka tuh luas-luas banget. Jadi gue sekalian mau kasih tips buat adik-adik gue, Anjay. Jadi buat adik-adik gue nanti, kalau misalnya kalian ingin masuk PTN-PTN seperti UGM mungkin salah satunya ya. Jadi belajarannya itu jangan hanya sekedar kalian tahu, hanya sekedar kalian tahu, oh ini tuh begini. Kalian tuh juga harus memperdalami itu gitu loh. Karena mahasiswanya di UGM tuh, gue tuh kayak merasa, gue tuh yang paling rendah di sana. Merasa yang paling gue tuh, ya Allah, bebo banget sih gue. Teman-teman gue pintar-pintar, ikut lomba-lomba di mana-mana. Gue nanti kayak begini. Jadi itu tantangan juga buat gue, Kak. Buat motivasi diri gue sendiri sih. Untuk jadi lebih, belajar lebih biang. Nah nih, Dio sudah menyinggung ya. Jadi dari sekolah yang biasa, mungkin ini juga banyak jadi kekhawatiran semua orang mungkin ya, yang udah ke kelas 12. Aku dari SMA yang biasa aja, Kak. Bukan SMA favorit gitu ya. Kalau kita bicara SMA favorit, mungkin SMA, B, C, D, E gitu ya. Nah, aku dari SMA biasa aja, terus jadi orang yang biasa banget di sekolah gitu ya. Nah, gimana nih kiat-kiatnya? Biasanya sih perjuangan kamu, Dio, dulu untuk masuk UGM kan itu sesuatu yang ini banget ya, yang luar biasa banget, yang banyak orang ingin juga, dan fakultas hukum lagi gitu. Jadi, susah banget pastinya, tapi ini pasti dilalui nggak mudah ya. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, para pembicara kita hari ini tuh alumni gitu. Alumni maksudnya mereka pernah mengalami kegagalan dulu gitu ya. Pernah gagal lu di UTBK, SBMPT, ini betul ya teman-teman ya? Betul, oke. Jadi, mereka pernah gagal juga, mereka juga pernah mengalami rasa nyepat hati, ditolak gitu ya, ditolak di perguruan tinggi, tapi akhirnya mereka belajar lagi nih gitu. Mereka menguatkan hati lagi. Apa sih titik balik kalian teman-teman, sampai akhirnya nih, gue belajar lagi nih. Oke, gue sedih, tapi gue pengen lagi nih, melihat lagi. Gimana? Dari Dio dulu mungkin. Kalau dari gue, pertama gue pengen kasih tau kalian bahwa masuk PTN ini bener-bener butuh perjuangan. Jadi, kalian kalau sampai nanti denger dari teman kalian, kayak, ih gue SBM, padahal gue ngasal, itu lo tendang aja sih lo tonjok aja mukaannya gitu. Karena itu bullshit guys. Karena pasti perjuangan itu dibutuhin banget, dan gue jamin masuk PTN itu, perjuangan itu butuh perjuangan yang berat. Itu gue jamin. Terus, gue juga, perjuangan gue, gue ikut bimbel. Tadi yang sepertinya dengan Kak Raisa, gue alumni. Gue pernah gagal sekali, dan gue mencoba lagi. Dan gue beruntung, gue masuk bimbingan belajar itu yang, teman-temannya itu yang saling support, saling mendukung. Itu gue beruntung banget. Jadi, dari situ, gue yang semangat gue sempat menurun, gue menjadi semangat lagi. Karena gue mendapatkan teman tadi yang seperjuangan, yang memiliki semangat yang tinggi. Jadi, gue ikut termotivasi untuk belajar gue lebih tinggi lagi. Dan perjuangan gue berat banget. Gue belajar, gue kasih target. Belajar itu minimal lima jam per hari. Itu gue kasih target. Kalau sampai target itu nggak terpenuhi, gue mempunyai diri gue sendiri. Oke, gimana tuh contohnya? Mempunyai diri gue sendiri dengan gue seperti, tidak, tidak mendapatkan uang jajan. Dan gue meminta untuk rontok gue jangan kirimin uang jajan, kalau gue sampai nggak belajar, gini sehari. Gue mempunyai diri gue sendiri, dan besokan harinya gue belajar lebih dari lima jam per hari. Mempunyai diri gue seperti itu sih. Oke, berarti nggak cukup cuma untuk kita belajar sekolah aja gitu ya sebenarnya? Iya, nggak cukup. Bener. Di kosan itu gue belajar minimal lima jam per hari. Itu minimal. Di kosan. Jadi kalau ada yang bilang, nggak, gue nggak belajar tapi gue lulus nggak ada ya? Iya, itu nggak ada. Itu bullshit, Kak. Mereka tuh pasti berjuang. Karena Tuhan tuh nggak mungkin nggak sih orang yang berjuang terus kasih lulus. Itu nggak mungkin udah. Bener, bener banget. Jadi, bener-bener ngerasain ya perjuangan untuk masuk itu gimana gitu ya. Mungkin ini nggak terungkap nih video yang dulu di mata teman-teman gitu. Jadi ternyata memang butuh usaha yang keras gitu ya. Meskipun pernah mengalami kegagalan. Titik balikmu apa yuk? Sehingga akhirnya nih kayaknya bangkit lagi. Sakit nggak sih waktu ditolak SBMPT? Iya, Kak. Kayak ditolak cewek sumpah, Kak. Lebih nggak atau sama? Lebih tolak cewek lebih sakit sih. Oke, apa titik balikmu? Titik tersebutnya itu pada saat itu, Kak. Aku gagal di SBM. Itu bener-bener. Tapi aku mikir bahwa emang belajar aku tuh kurang. Belajar gue tuh kurang, Kak. Oke. Aku berpikir seperti itu. Jadi itu yang buat gue kayak ingin mencoba lagi. Dengan belajar yang lebih gaya. Oke. Evaluasi berarti ya. Evaluasi. Jadi kalau ternyata memang apakah belajar kita selama ini cukup atau kurang gitu. Jadi yang kamu lihat bahwa belajarnya masih kurang gitu ya, yuk? Belajarnya masih kurang. Jelas terlihat, Kak. Aku merasa itu. Oke, baik. Dan di lingkungan yang suportif ya? Iya. Alhamdulillah beruntung banget dapet lingkungan yang suportif. Oke, baik. Makasih banyak, Yuk. Kita pindahkan. Iya. Gimana, Feb? Perjuanganmu apakah juga seperti yang Dio rasakan? Sama mirip-mirip, Kak. Kan sama-sama pernah gagal. Itu sakit banget. Stres banget. Kayak, aduh, habis ini mau kemana ya? Terus, yaudah. Tapi, yaudah gimana lagi? Mau diapain lagi gak bisa dipaksain juga, kan? Terus, yaudah. Terus, ada juga nyoba-nyoba di unif yang aku kurang serak. Terus, kayak, tapi jurusannya aku juga gak terlalu mau. Akhirnya, itu aku kemarin ngehadepin banyak kayak gambling gitu. Kayak dihadepin sama pilihan. Tapi, menurut aku pilihannya kurang serak sama aku. Itu juga bikin stres. Terus, akhirnya, yaudah. Aku mikir, belum lagi sama tengah-tengah. Kalian terlihat-lihat temen yang udah lulus, yang udah snapgram-snapgram, tulibon. Nah, itu bener-bener bikin lebih-lebih lagi stres, ya. Akhirnya, yaudah. Tapi, kalau aku pikir, kalau misalnya aku maksa-maksain kuliah di jurusan yang aku kurang serak, aku cuma dengerin kata-kata orang aja, kan? Akhirnya, yaudah. Aku mutusin buat bener-bener kecepatan yang aku mau. Terus, aku gap. Aku untungnya ketemu sama lingkungan yang supportive. Jadi, aku kalau misalnya down gitu, ada temen-temen aku jadi semangat lagi. Terus, ya. Karena ini juga udah kesempatan kedua, pasti nggak mau disiasainkan. Terus sama deh, kayak Dio belajar, bener-bener belajar dari awal lagi. Evaluasi kemarin apa yang salah, apa yang kurang. Terus, yaudah. Berdoa, terus banget. Alhamdulillah. Apa ini, apa ini, maaf. Ini industri memang dari dulu yang kamu inginkan, nggak, Kak? Iya, Kak. Sebelumnya sempat lulus, kan? Sebelumnya sempat lulus di kimia, di uni. Terus ada juga di luar. Tapi kayak, aduh, aku mikir kalau misalnya aku paksain kuliah, tapi di jurusan aku kurang mau gitu, aku happy nggak ya jalaninya? Terus kayak, ah, males. Nggak mau deh. Gitu. Kak, suaranya nggak kedengeran, Kak. Ah, udah. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Tidak terdengar, Kak, suara, Kak. Masih nggak kedengeran, Kak. Kedengeran, ya. Sorry, mungkin sinyalnya. Udah aman, ya, sekarang, ya? Oke. Nah, belajarnya gimana, Feb? Apakah sekadarnya ataukah kamu juga rera begadang, mau sampai pagi itu gimana nih selama berjuang itu? Pastinya, nggak seperti belajar, seperti biasanya. Pastinya begadang, tuh sampai nginep di bimbel sama teman-teman nih, sama mereka-mereka yang ada di sini juga. Sampai pagi. Terus yaudah, sharing-sharing tuh, sama Katikso, sama Zaki. Kan kita satu ini kan, satu rumpun. Dia juga sama teman-teman yang lain. Terus ya, tuker-tukeran, saling ngajarin bareng, gitu. Oke. Jadi, memang belajarnya nggak seperti biasa, ya, Feb, ya? Harus emang effort yang lebih, sih, kalau emang mau ngajarin diimpin. Oke, baik. Dulu, jadi titik balikmu, Pak Feb, ini kan ngeliat Wibon teman-teman udah dengan unifnya masing-masing, dengan pakai almamater masing-masing, gitu, ya. Terus akhirnya kamu sebenarnya punya kesempatan untuk kuliah, ya? Ya, di jurusan yang kamu pengen banget, gitu. Nah, aku merelakan, apa, waktu umur, katakan, gitu, ya, udah nih, aku prepare lagi untuk jurusan yang aku inginkan. Titik balik aku, itu sih, aku mikir-mikir lagi. Kalau misalnya aku paksain, aku nggak bakal, aku nggak bakal tahu tujuan ke depan aku apa, karena aku defining kalau aku masuk ini, aku bakal sini. Jadi, titik balik aku, yaudah, stop stress-stressnya, kayak yaudah, terima aja, terus, ya, mau gimana pun, aku harus sacrifice yang sekarang, demi yang... Dan aku yakinin, kayak, apapun yang aku juangin saat itu bakal worth it. Itu sih. Kalau dari Zaki, nih, Ki, pengalamanmu gimana? Masuk ITB tuh udah terkenal banget, gitu, ya. Itu udah gimana dari kamu, nih, perjuangan kamu? Awalnya gini, sih, Kak. Awalnya tuh saya udah pengen masuk dari ZakiB tuh dari SMA, Kak. Cuman, waktu SMA itu saya kayak diremehin terus, Kak, sama para guru-guru, tuh. Kan dulu waktu SMA tuh saya kan bukan termasuk murid yang inilah, yang dikategorikan pintar, gitu. Nah, pas SBM PTN tuh, pas saya SMA, nggak keterima. Kamu ngambil ITB juga waktu itu? Ambil ITB juga waktu itu, nggak keterima. Di situ, itu titik terendah lah dalam dunia pendidikan saya, gitu kan, ya. Nah, tapi di situ saya mikir, gimana nih, harus gimana, harus gimana, gitu-gitu. Saya nggak boleh nyerah, gitu. Akhirnya saya cari, ada nggak bimbingan, gitu, yang mengadakan untuk alumni, gitu. Untuk belajar ulang, untuk SBM PTN. Nah, saya dapet tuh BIMA UI. Nah, di situ belajar terus, tuh. Belajar terus bareng teman-teman, yang lain gitu. Enaknya tuh, visinya sama, nggak? Oke, gimana tuh? Sama-sama ingin lulus, gitu ya? Sama-sama ingin lulus. Jadi enak. Misalnya kita main, tapi kita juga belajar juga, gitu. Oke, jadi nggak yang terkesan harus serius banget, gitu ya, Ki? Maksudnya tetap ada? Iya, tetap ada main, terus tetap, gitu. Cuman, belajar nggak ditinggalin. Oke, ada nggak sih? Kan ada fase-fase nih. Ini kan kalian satu kelompok, ya, sebenarnya, teman-teman, ya? Satu kelompok, maksudnya, satu tim, lah. Tikso, Zaki, Dio, gitu. Kan ada masanya, kadang belajar capek banget, ya? Iya. Ada nggak sih, Ki? Teman-temanmu ingetin, gitu. Kalau, kan, ini kita udah keluar dari jalur, nih. Udah kayak udah mulai menurun semakannya. Ada nggak teman-teman yang, ayo, mulai lagi, mulai lagi, gitu? Saya yang ingetin, Kak. Saya yang ingetin, Kak. Kok kamu yang ingetin, Kak? Iya, dong. Balik, Kak. Saya waktu itu ingetin Feby, Kak. Atau Feby yang ingetin kamu. Oh, aku yang ingetin, Kak, Ki. Ya, jadi lingkungan kalian ternyata yang support itu berpengaruh banget, ya, teman-teman, ya? Berpengaruh banget, Kak. Berpengaruh banget, itu. Oke, baik. Jadi, masuk ITB, kamu ITB garis keras, gitu, ya, Ki, sebetulnya, ya? Iya, betul sekali. ITB garis keras. Meskipun ditolak, kejar terus, gitu, ya, Ki? Kejar terus. Oke, baik. Nah, dari Tikso, nih. Pendidikan dokter Unair, susah, ya, Tikso, ya. Maksudnya orang udah tahu juga, lah, gitu. Sama mungkin seperti yang lain, gitu. Nah, gimana sih kamu? Apakah juga sebelumnya kamu udah kuliah, ya, Tikso, ya? Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman. Akhirnya kenapa mau pindah dan akhirnya mengejar impian sebagai dokter? Iya, Kak. Jadi, sebenarnya ceritanya aku agak mirip dengan Feby. Tapi kan kalau Feby kan dia memilih untuk menolak dari awal, terus dia mulai merestart belajar lagi. Nah, pada saat itu saya sebenarnya kondisinya sudah diterima di SBMPTN, pilihan kedua di suatu universitas, lah. Nah, di Unifed, sudah keterima itu sebenarnya saya juga berada di posisi yang dilematis. Dilematis itu saya harusnya bersyukur. Bersyukur banget. Karena Alhamdulillah keterima PTN, dong. Karena waktu yang sebenarnya itu memang benar-benar di PTN. PTN-nya memang termasuk PTN yang ini. Dan harusnya aku bersyukur, kayak bisa, wah, keterima. Cuman aku masih sempat waktu itu kepikiran. Ini apakah ini jalan yang tepat bagi aku ya, ketika aku melihat pengumuman stempel biru itu. Ini apakah jalan tepat bagi aku di jurusan ini. Walaupun memang aku sudah preparing dari awal. Ini aku memilih pilihan dua jurusan ini karena hal-hal ini. Akhirnya nih, Kak. Akhirnya aku, oh yaudah. Aku sama konsultasi sama orang tua, yaudah. Kita milih menjalani. Cuman, ternyata sampai semester, waktu itu aku udah semester dua, akhir dua ketiga. Akhir kedua itu, waktu kuliah sebelumnya. Kepikiran terus. Kenapa nggak dicoba, so. Kenapa nggak dicoba. Apa salahnya nggak dicoba. Nggak ada yang salah kok. Benar. Bersyukur, bersyukur. Tapi kalau merasa cukup itu, kenapa nggak kalau kita bisa coba lagi. Akhirnya, itu titik aku untuk, oke, aku cerita dulu sama orang tua. Karena teman-teman perlu bisa, perlu pelatup ini apa, ingat juga bahwa orang terdekat kita itu sebenarnya keluarga kita. Mungkin boleh cerita dulu, boleh ngomong dulu. Alhamdulillah, keluarga menyentuh juwi. Oke, Tixo, kalau kamu memang ingin lagi, ingin coba, coba lagi. Alhamdulillah, di titik situ saya akhirnya mencoba lagi. Masuk bimbel, ketemu teman-teman yang ada di sini. Nah, belajar sambil kuliah nggak sih waktu itu, Tixo? Oh, iya kak, sempat. Jadi pada saat itu udah masuk semester tiga. Aku tuh belum bisa cuti, kan. Belum bisa, masih belum berani juga ninggalin kampusnya sebenarnya pada saat itu. Akhirnya aku mencoba double shift. Dan itu sangat menantang, teman-teman. Ketika diri aku harus berkutat dengan tugas-tugasnya dari dosen, mata kuliah, praktikum lagi. Terus dengan mengejar, menicil pelajaran-pelajaran aku selama di bimbel, segala macam. Jadi aku kayak bagi waktu dari jam 8 sampai jam 3, aku kuliah, fokus kuliah. Sisanya aku bimbel. Terus aku belajar sendiri. Jadi aku manage, aku waktunya sekian untuk prioritas aku. Pasti nggak mudah ya. Kamu harus ambil kuliah. Kuliah setahun semester tiga tuh tugas udah makin banyak banget nih. Terus kamu harus bagi diri untuk belajar. Itu gimana tuh? Apakah ada apa yang jadi penyemangat kamu banget nih? Untuk yaudah nih, aku harus belajar. Dan apakah belajar kamu memang dirasakan berat saat itu atau gimana? Nah iya, memang pada situ di semester tiga tuh teman-teman di semua jurusan, perkulian apapun itu, fakultasnya pasti tuh berada di titik terjenuhnya juga. Karena lagi puncak-puncaknya, baru tugas-tugas, ketemu dosen, terus praktikum yang mungkin udah banyak. Nah disitu aku lebih ke strategi aku. Mungkin kan disini teman-teman kayak menge-effort mulai waktu 5 jam sehari untuk belajar. Kalau aku kayak kerja lebih ke se-efektif sama se-cerdas mungkin. Kayak aku buku latihan, misalkan. Aku mengerjakan per bab itu, gak sampai nunggu kayak satu soal, terus aku mengerjakan dulu apa yang aku bisa. Kalau gak ada yang bisa, yaudah tandain, tandain. Seolah-olah aku juga melimitasi pengerjaan aku seperti kayak aku mau SBM PTN. Per soal tuh, misalkan karena baru belajar, 10 menit. Oh gak bisa, next, next, next. Untuk manage waktu, sehingga juga bisa kekejar mata-mata kuliah di kampus juga. Oke, jadi memang berat ya saat itu ya. Nah, kalau nih tadi Feby akhirnya memutuskan untuk tidak menerima jurusan yang kurang disukai. Nah ini contohnya ada di Tikso, akhirnya memaksakan untuk kuliah gitu ya. Tapi selama kuliah kepikiran ya. Kepikiran dengan kayaknya ada sesuatu yang kayaknya belum saya wujudkan, belum saya selesaikan. Nah ini mungkin buat teman-teman juga, pilihlah nanti gitu ya jurusan yang betul-betul kalian inginkan, betul-betul itu impian kalian gitu ya. Karena ternyata ada aja sih sebenarnya, kalau kalian keterima terus kalian jalani ternyata cocok ada gitu ya. Tapi kalau ternyata kalian jalani ternyata kurang cocok, nah itu si PR gitu. Pengalaman saya, saya praktiknya kan di klinik UI, itu kliennya banyak kan mahasiswa. Jadi mahasiswa semester awal gitu, akhirnya datang ke saya menyampaikan bahwa, Kak, saya gak cocok dengan jurusan ini. Nah itu banyak banget gitu. Saya masuk ini karena ABCDE gitu ya. Entah karena juga yang penting masuk, Kak gitu ya. Ataupun ini karena dukungan orang lain gitu ya. Ataupun ini karena teman-teman saya bilang ini bagus gitu. Tapi ternyata setelah dijalani mereka gak cocok. Dan akhirnya mereka memilih untuk pindah jurusan. Gak apa-apa sih, cuman kan jadi sayang ya gitu kalian udah masuk gitu. Jadi dari awal coba pastikan bahwa ini adalah jurusan yang benar-benar saya inginkan. Cari tahu dulu jurusannya apa gitu ya. Jangan sampai masuk dulu baru nyari tahu gitu. Jadi cari dulu informasinya gitu dari website kayak dari manapun gitu ya. Supaya kalian juga tahu nih gambaran jurusannya tentang apa aja gitu. Oke. Nah setelah masuk kalian semua kan perjuangan gak sampai di situ ya teman-teman ya. Tikso, Feby, Jackie, Dio. Oke, perjuangan baru ternyata akan dimulai setelah masuk. Nah apa sih tantangannya sebetulnya kuliah di UNIF kalian masing-masing? Jackie dulu mungkin. Gimana Ki? Di ITB tantangannya apa sih? Yang dari segi akademis mungkin ya? Kalau ITB tuh gak ini sih cenderung isinya orang. Eh ini Miki kemana sih? Jadi itu cenderung isinya tuh orang-orang yang ambis banget atau yang jenius gitu gak? Di situ tuh. Kalau di ITB tuh cenderungnya begitu. Nah tapi kalau yang susahnya di ITB tuh. Kalau misalnya contoh kita mau ada praktikum. Mau buat kelompok. Nah cenderung yang pintar-pintar sama yang pintar. Oh gitu. Iya. Jadi susahnya tuh di situ gak? Dan meremehkan orang tuh sering banget tuh di ITB tuh. Dan saya pernah kena juga tuh. Apa lagi ya perjuangan? Apa lagi gak? Yang senang-senang atau yang gimana nih? Ya yang menantangnya buat kamu gimana? Di segi akademis mungkin pelajarannya gimana gitu Ki. Kurikulumnya kak? Kurikulumnya gimana? Jadi ITB itu kurikulumnya tuh misalnya. Apa ya? SKSnya tuh aneh kak. SKSnya itu seperti gimana ya? Jadi yang seharusnya. Misalnya kuliah tuh berapa jam ya? Sehari tuh bisa 8 jam kak. Saya tuh setiap hari Senin tuh kuliah dari jam 6. Eh dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Kayak gitu tuh. Sampai segitunya tuh. Belum ditambah tugas-tugas. Kamu kan teknik kimia Niki. Iya. Kekiknya kimia semua kah? Enggak. Nah gimana tuh? Nah jadi banyak orang nih menganggap teknik kimia itu belajarnya kebanyakan kimia. Sebenarnya tidak. Teknik kimia itu lebih ke fisika sebenarnya. Contoh pelajaran itu seperti kekalan masa, kekalan energi, terus hukum bernulis seperti itu-itulah. Terus fluida gitu. Jadi kimianya itu lebih ke bahannya saja. Misalnya kayak contoh bahan-barang gitu loh. Misalnya kita mau membuat katalis, itu pakai bahan kimia. Lebih ke itunya aja sih. Tapi teknik kimia itu sebenarnya itu fisika. Oke. Ini mungkin sekalian buat teman-teman yang lain di sharing ya. Jurusan masing-masing itu apa? Mungkin buat adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi teknik kimia itu tidak semua tentang kimia. Gitu ya. Bukan semuanya tentang kimia. Tapi ternyata fisikanya malah. Gitu. Mungkin karena memang masih semester 3, nanti ke depannya mungkin ada pemintaan-peminatan nggak sih, Ki? Di ITB? Peminatan di teknik kimia? Nggak. Nggak ada sih, Kak. Peminatan itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi sekarang juga masih adaptasi ya, Ki? Di teknik kimia ya? Masih. Lebih ambis lagi di teknik kimia. Lebih ambis lagi, Wak. Oke, terima kasih banyak, Ki. Yuk, gimana yuk? Di UGM setelah masuk nih, tantangannya apa aja sih sebetulnya di Fakultas Hukum? Tantangannya seperti yang tadi saya bilang, Kak, yang masalah itu loh. Kemikiran mereka, cara mereka berpikir. Jadi gue pernah waktu itu dalam satu kelas, pas offline, itu dosen ngajar, terus selesai kelas, terus dosennya tuh nanya ke mahasiswanya gini, minggu depan yang mau gantiin saya presentasi siapa buat ngajarin materi ini. Itu gue mikir dalam hati. Eh, gue mikir dalam hati. Gue bicara dalam hati maksudnya gitu. Bicara dalam hati, siapa juga yang mau gitu loh. Yang mau presentasi, mana ada lah yang mau. Saya sempat mikir gitu, Kak. Terus, tiba-tiba ternyata sebagian besar kelas tuh angkat tangan. Wow. Itu jujur aja gue kaget banget, Kak. Kayak itu tantangannya tuh, itu yang menjadi tantangan buat gue, kayak gue tuh harus bisa setara sama mereka, bahkan harus lebih. Gitu. Ini jadi... Aku merasa banget, merasa banget masih di bawah mereka gitu. Kenapa? Membuat kamu lebih semangat ya ternyata ya? Iya. Itu yang membuat gue lebih semangat sih, Kak. Oke. Jadi ini inisiatifnya besar gitu ya mungkin maksudnya? Iya. Jadi kalau gue tuh tipe orang yang akan termotivasi, kalau orangnya itu lebih dari gue, lebih pinter dari gue gitu loh, Kak. Kayak orangnya itu lebih pinter dari gue, gue akan ikut termotivasi untuk bisa lebih dari mereka. Karena gue berpikir kalau mereka bisa, gue juga pasti bisa gitu loh. Oke. Jadi ini di perkulian memang agak beda ya? Yuk ya. Iya. Jadi misalnya kita disuapin gitu istilahnya, kalau di kuliah sekarang, bahkan siapa yang mau maju gantiin saya gitu ya? Iya. Terus gimana? Kamu mengalami kesulitan gak sih dalam? Cara gue menyelesaikan itu, gue cari teman yang emang lebih pinter dari gue, Kak. Cari teman yang emang lebih pinter dari gue, biar gue juga bisa belajar barang mereka, dapat-dapat ilmu dari mereka, terus sering berdiskusi juga. Karena hukum ini lebih banyak diskusi, sebenarnya harus lebih banyak diskusi. Untuk disering banyak baca. Oke, jadi ini agak beda ya dari di OSMA gitu mungkin ya? Beda banget, Kak. Karena aku di SMA tuh gak bisa termotivasi, karena ya itu siswa-siswanya agak males. Jadi itu susah gitu untuk termotivasi. Betul aja. Jadi kamu selama ini, Alhamdulillah ditempatkan di lingkungan, bisa nge-boost energi kamu ya, semotivasinya kamu gitu ya? Iya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di hukum tuh gimana sih? Ya, apakah belajar undang-undang aja isinya atau gimana? Kalau ada orang yang bilang kayak di hukum itu, kita harus hafal semua undang-undang itu salah, Kak. Sebenarnya pemikiran yang salah. Kita itu sebenarnya gak perlu di hukum tuh, orang yang pandai bicara juga gak perlu. Di hukum itu ada dua pilihan, orang pandai bicara atau gak pandai menulis sebenarnya. Kalau gak pandai bicara, gak apa-apa, asal bisa pandai menulis gitu di hukum tuh sebenarnya. Terus juga seperti yang gue bilang, Kak, itu sering diskusi sama teman-teman. Ada peminatannya gak sih, Yuk? Kenapa? Ada apa? Peminatannya? Peminatan. Peminatan. Hukum pidana gitu. Itu nanti di semester enam, Kak. Baru mulai masuk hukum pidana, hukum perdata, hukum-hukum yang lain lah. Hukum-hukum. Kalau saya anaknya sering dihukum, tapi masuk hukum. Oke, jadi kamu nanti akan melewati fase peminatannya ya? Iya, nanti semester enam. Baik, baik. Gimana, Fab? Kamu tantangannya nih? Aku mirip-mirip sama Dio, kalau misalnya tantangan pas kuliahnya. Orang-orang tuh yang lain tuh pada inisiatif-inisiatif gitu kan, sedangkan aku yang lebih kayak malu-malu gitu. Terus kayak ngerasa kayak, ih, kayak ketinggalan. Iya, rasa-rasa kayak takut ketinggalan gitu. Kayak hukum mereka pada berani-berani maju gitu. Terus, yaudah kayak, aku berarti harus berani juga kayak mereka. Maksudnya aku mau kayak gini-gini aja, kayak ya diam-diam aja. Akhirnya, itu sih awalnya kayak tantangannya itu, berani belajar jadi berani maju ke depan, tuh di depan banyak orang, terus di depan dosen. Itu tantangannya. Tepas kuliah. Kuliah ya. Teknik industri apa sih, Fak? Mungkin boleh di-sharing buat teman-teman. Kalau teknik industri itu, kalau orang-orang denger, ini sih, teknik industri itu teknik yang paling nggak teknik. Jadi, beda kalau, beda kan kalau sama Zaki, teknik kimia memang fisika banget gitu. Sedangkan teknik industri itu, nggak ada fisika-fisikanya, nggak ada kimia-kimianya. Itu cuma di awal-awal banget nih, matku wajib fakultas. Karena teknik kan, di bawah teknik. Tapi pas belajar itu, pelajar itu kayak FEB, kayak manajemen. Terus kayak ekonomi teknik, kayak akutansi biaya. Nah, makanya isinya tuh orang-orang yang, yang misalnya mau lintas jurusan nih, ke SOS Home. Tapi mereka sayang, nggak mau ninggalin pelajaran Saintec mereka. Atau mereka malus juga, belajar uang lagi untuk pelajaran SOS Home. Akhirnya pasti mereka lahirnya ke teknik industri. Jadi, tekniknya tuh kayak, yang paling general gitu. Belajar, belajar manufaktur iya. Belajar desain juga iya. Jadi, teknik paling general, dan paling nggak teknik. Lebih kayak ke manajemen teknik gitu ya. Gitu. Untuk teknik industri. Nanti peminatannya ada nggak sih FEB di dalam itu? Ada, ada. Ada peminatannya. Tapi aku belum masuk ke peminatan kan. Peminatan itu masih semester 6. Pertiap aja. Peminatannya itu yang kalau aku tahu, dari cutting-cutting itu kayak ada desain thinking, permodelan, terus, apa lagi ya, Kak? Kayak baru denger-denger itu. Aku kurang tahu, belum kurang tahu peminatannya apa. Oke, baik. Makasih banyak, Feb, Tikso. Gimana nih? Gimana, Kak? Awal-awal nih, di pendidikan dokter. Mungkin kamu boleh sharing juga kali ya, Tikso, sistem ujiannya gimana gitu, selama di perkuliahan. Karena kan memang ini agak beda nih dengan jurusan yang lain. Kalau nggak salah ya, kalau aku salah, di pendidikan dokter itu ada sistem modul. Jadi ujiannya nggak kayak, apa, ada fase UTS dan fase UAS, tapi per modul. Jadi ujiannya blok itu gimana sih maksudnya? Iya, Kak, itu rata-rata memang di semua fakultas kodokturan, di semua UNIF, sistemnya itu namanya, kalau di UNER, nyebutnya blok. Kalau mungkin di UNIF lain, seperti UI, UGM, itu nyebutnya kayak modul. Tapi sebenarnya itu hanya, apa, kosa kata saya artinya sama. Jadi sistem blok itu, misalkan aku belajar satu semester, sama kayak Febi, Zaki, sama Dio, satu semester nih. Kita punya, ada 24 SKS kurang lebih, terus kita ditargetkan, misalkan, contoh aja ya, ini aku ngitungkan kasar 10 mata kuliah. Nah, Zaki, Dio, dan Febi, dia belajar 10 mata kuliah itu dari awal bersamaan. Dari awal semester hingga aksi semester. Sehingga dia ujiannya itu di tengah-tengah semester, lalu di akhir semester. Nah, sedangkan kalau aku, 10 mata kuliah itu tidak bersamaan belajarnya dari awal, tapi satu-satu dulu. Misalkan di dua bulan pertama, aku belajar dua matkul aja. Dan itu, dua bulan itu, setelah aku belajar, di kompres gitu, langsung ujian, ujiannya namanya ada ujian tengah blok sama ujian akhir blok di rentang waktu dua bulan itu. Jadi, memang, ini sih, salah satu tantangan juga adaptasi karena dituntut untuk kita bisa lebih belajar lebih cepat, memahami lebih cepat, sama kita bisa mengaplikasikannya juga lebih cepat. Karena kalau enggak, kita bakal ketinggalan, teman-teman. Karena setelah dua bulan itu, lanjut ke blok yang selanjutnya, dua bulan itu enggak bakal dibalas lagi blok yang sebelumnya. untuk sistem ujiannya seperti itu, Kak. Oke, ini memang agak beda dengan yang perlu di UTS aja sama UAS aja gitu, beda ya? Iya, Kak, benar. Beda dari sistem penemanan waktunya sama ini. Kenapa juga seperti itu, Kak? Soalnya, karena emang FK itu dituntut untuk tiga setengah tahun sarjananya. Jadi, kalau FK itu udah dirancang nih, tiga setengah tahun anak-anak FK udah lulus sarjana. nanti dua tahunnya kuas pendidikan BM Dokter Muda di rumah sakit terujukan di tempatkan di universitas masing-masing itu di mana tergantung. Oh, oke. Baik, baik. Jadi, agak berbeda sih. Mata kuliah favorit kamu apa, Tisok? Oh, mata kuliah favorit aku anatomi sih, Kak. Lebih, bukan, sebenarnya kalau favorit apa ya, Kak? Aku kalau enggak terlalu memfavoritkan semua mata kuliah, tapi kalau ini lebih kayak berkesannya itu anatomi. Karena anatomi itu ini, Kak, kita ketemu belajar benar-benar belajar secara harfiah tubuh dari ujung kepala sampai ujung ke kaki ke kadhaver. Kadhaver itu kalau teman-teman belum tahu itu mohon maaf jenazah yang diawetkan untuk pembelajaran di fakultas kedokteran. Dan itu memang sudah ada aturannya, sudah melakukan prosedur-prosedur tertentu sebelum ada di fakultas untuk bisa jadi sebagai media pembelajaran. Tentunya itu tantangan kenapa? Pertama, ini dong, pasti deg-degan lah baru pertama kali melihat kadhaver. Pasti ada rasa takut-takutnya, ada ininya, belum cerita-cerita mistis, iseng-iseng dari kakak-kakak tingkat itu. Kadang selalu ada kalau tiap mabah dibilang gitu. Tapi yang penting itu kita bisa jaga sikap, jaga diri. Yang penting kita mendoakan juga terhadap kadhaver itu karena sudah beriasa sebagai guru kita, kita nyebutnya dokter itu guru kita untuk bisa belajar, terus bisa memalami. Karena dari situ berkesan banget teman-teman. Saat aku belajar bagaimana otak itu, bentuknya bagaimana, bagian dalamnya bagaimana, terus dari tulang-tulang kita manusia, otak-otaknya, itu sangat berkesan teman-teman. Karena aku melihat langsung sama dosennya dibimbing, diarahkan ini bagian organ yang perlu kita pelajari, kita pahami fungsi-fungsinya segala macam. Di situ Masya Allah juga sih kalau bagi aku itu kayak wah keagungannya, kalau bagi aku muslim Allah SWT karena wah makhluk ciptanya manusia itu Masya Allah sangat luar biasa. Begitu, Kak. Berkesan banget ya. Kalau di apa yuk, di hukum, yang mata kuliah berkesan? Ataupun paling kamu senangi? Mata kuliah yang paling berkesan mungkin hampir sebagian mahasiswa hukum bilangnya pasti hukum pidana sih, Kak. Hukum pidana memang yang paling asik. Dan terus kalau yang paling kayak menantang banget itu sih hukum internasional. Karena sangat cakupannya itu luas banget yang dipelajari hukum-hukumnya itu sangat luas banget. Jadi gue tuh kadang kalau belajar hukum internasional itu kayak aduh malas banget. Apalagi kalau pas ujian pas ujian hukum internasional itu yang paling parah. Jadi setiap soal itu harus dikasih sumber minimal setiap soal harus dikasih sumber minimal tiga buku tiga jurnal sama tiga tiga buku tiga jurnal eh ya, tiga buku sama tiga jurnal doang. Dan itu saya selama ngerjain itu gak pernah dapet, Kak. Dari sumber dari buku manapun dari jurnal manapun itu gak pernah dapet. Jadi kadang selalu nilai dari Departemen Hukum Internasional itu saya nilai paling jelek mungkin seangkatan sih. Karena ujian di sana tuh ujiannya juga gak ada yang jawabannya itu di Google. Oke. Gak bisa ini ya, gak bisa dicontek ya ujiannya ya. Iya, kalau online ya. Online kan boleh buka Google. Cuman dosennya ini udah ngerjain gak ada jawabannya di Google. Oke. Itu berkesan banget ya. Mungkin ada ciri teman-teman kamu yang suka perdata juga kali ya? Iya, ada beberapa yang suka perdata. Tapi mungkin teman-teman aku dari hukum, dari di fakultas hukum tuh kebanyakan suka hukum bidana. Karena hukum bidana tuh enak belajarnya tuh kayak meh, apa ya, meh, apa sih namanya, mendefinisikan suatu hal kayak pasal-pasal tuh nanti ditelaah lagi. Itu asli gak sebenarnya? Pasal-pasal dalam KUHP itu ditaksirkan lagi itu asli. Bedah lagi ya. Jadi dilihat kasus di lakmangan itu gak asli? Iya, belajar dari kasus-kasus yang ada nanti gimana pasal apa yang terlaku pasal-pasal yang bisa digunakan. Serius juga. Makasih loh. Fem, kamu gimana, Feby? Mata kuliah yang favorit ataupun menyenangkan buat kamu? Mata kuliah favorit aku itu ekonomi teknik sama akutansi biaya. Karena emang aku lebih suka yang kayak ekonomi-ekonomi gitu kan. Aku kurang suka yang terlalu teknik. Aku suka itu. Dan yang paling menurut aku yang menurut aku kurang suka menantang itu itu gambar teknik. Aduh, itu udah mahal alat-alatnya. Yang dari pensil itu harus lengkap dari 0,3 0,5 0,7 terus pensilnya itu emang ada gunanya kalau 0,3 itu untuk garis yang ini. 0,5 itu untuk garis yang ini. 0,7 untuk garis yang ini. Dan bikin lingkaran aja tuh susah. Ada tekniknya harus bikin ini dulu. Terus ada step-stepnya gitu. Dan juga harus spesifikkan. Harus akurat gitu. Itu menantang banget sih tugas-tugasnya sampai begadang, sampai pagi. Itu gambar teknik. Aduh, untungnya udah lewat. Untungnya udah lewat ya. Tapi itu menantang banget ya Feby tadi ya. dijalani sebelumnya. Iya, benar. Itu untungnya yaudah kerjain bareng teman-teman. Jadi gak terlalu kerasa lah beratnya. Oke. Makasih Feb. Kamu Zaki? Di teknik kimia apa tuh? Yang paling kamu sukai deh. Yang paling disenangin. Komputasi teknik kimia. Apa tuh? Jadi itu kayak kita belajar apa mengkoding. Cuma diaplikasikan ditanya kimia gitu kak. Nah, enaknya tuh karena saya sering main laptop jalan keluar gitu. Sering di kosan aja. Jadi enak kak. Jadi saya kadang-kadang iseng gitu. Dijadiin hobi. pelajaran itu jadi hobi. Oke, baik. Makasih banyak teman-teman. Nah, gak cuman urusan akademik ya. Kalau di kampus gitu. Gak cuman belajar. Pasti kegiatan non-akademiknya banyak banget ya pastinya. Entah itu organisasi ataupun itu kegiatan lain yang kalian ikuti. Apa aja nih kegiatan non-akademik yang ada di masing-masing ataupun di fakultes masing-masing boleh. Mungkin dari Feby? Kalau organisasi kegiatan kayak UKM-UKM gitu pasti banyak gak bisa disebutin semuanya yang common-common orang tahu BEM ada himpunan jurusan BEM fakultas terus kayak apa lagi ya paduan suara paduan suara UI kan terkenal tuh para kita banyak banget tapi kalau aku sendiri aku kebetulan lagi aktif di BEMUI gitu di BEMUI bagian apa? Bagian diro penelitian dan pengembangan oke luar biasa banget ya kamu ikut kegiatan non-akademik selain organisasi gitu gak? kayak tari oh aku enggak aku gak ikut karena pas sudah dijalin tuh aku sempat ikut dua organisasi tuh pas aku Mabak satu lagi tuh ikatan mahasiswa teknik industri itu himpunan jurusan aku itu aja ngebalance BEM sama ikat himpunan jurusan sama akademis udah udah capek jadi kayak ikut yang lain tuh udah gak ada waktu lagi oke karena udah sibuk dengan satu organisasi mungkin ya Feb ya yuk kamu di UGM ikut BEM kah? ataupun boleh di share gak kegiatan non-akademik lain di UGM? iya jadi sebelumnya mau cerita dulu Kak sebentar Kak jadi gue pengen gue jadi waktu awal Mabak yang ada di otak gue pertama kali itu gue harus ikutin semua organisasi gue harus ikutin event-event gue harus jadi panitia dan itu adalah gue kasih tips kalian itu pemikiran yang salah total sebenarnya salah banget oke benar ikut organisasi tuh gue anjurkan memang suatu kewajiban kalau menurut gue dari gue ikut organisasi tuh suatu kewajiban di kampus karena nanti di dunia kerja tuh kalian tidak hanya butuh ilmu tapi juga butuh pengalaman nah tapi jangan sampai kayak gue organisasi semua lu ikutin terus jadi kepanitian-kepanitian semua lu ikutin gue akhirnya IP semester satu tuh IP paling jelek seangkatan mungkin mungkin ada yang lebih jelek tapi salah satu yang paling jelek karena diangkatan karena saking sibuknya gue jadi gue ambil mata kuliah jam 7 selesai jam 1 siang nah setelah itu gue ikut rapat organisasi rapat panitia latihan buat UKM latihan ini itu-itu dan akhirnya gue pulang gue akhirnya langsung tidur malam dan itu gue gak ada waktu buat belajar sama sekali nah terus masalah organisasi gue sekarang ikut di oh iya jadi sebelumnya gue kasih tips kalian jadi kalian nanti kalau mau ikut organisasi ikut yang sesuai dengan ini aja kemauan kalian jangan ikut kayak semua jadi biar lu kelihatan nanti pengen kelihatan sibuk tuh jangan jadi ikut yang pengen kalian aja yang kalian inginkan nah gue sekarang berhubung gue suka sama yang berbau-berbau pengabdian gitu gue bukan bermaksud pencitraan ya jadi gue ikut di BEM Fakultas Hukum itu Departemen Pengabdian Masyarakat jadi itu sering banget terjun-terjun ke lapangan untuk kayak mengabdi ke masyarakat membantu kalau ada bencana-bencana alam itu gue seneng banget terus gue juga ikut organisasi yang bagian debat itu namanya speciality BEM itu tapi gue kalau di speciality gue jarang sih ikut lomba-lomba itu jarang karena gue masih belajar untuk untuk dalam berdebat tuh gue masih belajar terus terakhir gue ikut juga organisasi BLC BLC itu Business Law Community itu gue juga salah satu yang gue senangin karena yang berbau-bau bisnis berbau-bau dagang itu gue juga seneng yang berbau hitungan-hitungan bisnis pajak-pajak itu gue juga seneng terus padahal sebelum itu di semester 1 itu gue ikut ada kan di fakultas gue itu ada sekitar 8 organisasi dan itu gue ikut semua bayangin ikut semua organisasi dan akhirnya IPK gue jelek dan semester 2 gue keluar dari beberapa organisasi dan tersisa itu tiga tadi yang gue sebut terus kalau UKM gue ikut UKM karate sama bulu tangkis sebelumnya gue ikut 6 UKM waktu itu gue bego banget banyak banget banyak banget jadi ya Allah sampai IPK itu paling jelek seangkatan oke jadi ternyata perlu menyeimbangkan juga ya iya yang paling penting itu ngatur waktu jadi kalian tuh ikut organisasi cukupnya terus bisa atur waktu yang paling penting buat belajar dan kalian jangan lupa bahwa kalian tuh kuliah itu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk lulus dengan hasil yang memuaskan jangan kecewaan orang tua gitu aja sih ih gila bijak banget oke jadi sebenarnya memang betul ya yang Dio sampaikan kita tuh memenyeimbangkan kegiatan gitu sebenarnya wajar sih ya kalau baru masuk terus kita ingin mengembangkan kemampuan ataupun skillnya kita gitu tapi ini akan jadi masalah besar nih kalau tidak termanage dengan baik gitu ya kayak Dio ya selesai kuliah sambung rapat-rapat sampai malam malam sampai di kosan capek tidur tugas gak dikerjain nah organisasi dapet sih ya tapi ternyata masalah baru muncul efeknya jelek gitu ya jadi sebenarnya kita perlu menyeimbangkan nih mungkin kalau Feby juga yang tadi bilang aku kayaknya cukup satu aja organisasi dan itu pun sebenarnya sudah memakan waktuku gitu nah itu kita perlu aware terhadap itu dan dia udah sadar gitu ya dia udah paham bahwa sebetulnya memang kita perlu menyeimbangkan nih akademik dan non-akademik gitu kalau di UGM selain itu apa aja yang kegiatan non-akademik mungkin olahraga seni gitu ada juga ya ikut UKM UKM yang ada di kampus itu UKM karate sama bulu tangkis terus aku ada juga komunitas futsal di luar kampus di luar universitas sih ikut juga kadang main futsal gitu sih oke oke baik makasih yuk ya sama-sama ada kegiatan kalau saya malah kebalikan bio gimana jadi saya tipe yang kuliah pulang kuliah pulang kupu-kupu kupu-kupu cuman alhamdulillah sekarang saya ikut himpunan di bidang kaderisasi keren gak leadership ya leadership luar biasa pemimpinan oke selain itu di ITB ada apa aja Siki apakah sebetulnya kerjaan orang ITB itu belajar aja tapi sebenarnya apa ada nih UKM seni UKM olahraga UKM-UKM yang lainnya ada gak di ITB ada gak banyak kak dan yang paling asik itu ini saya lihat tuh apa rugby rugby yang American Football yang tau gak nah itu asik banget tuh kak cuman disitu masalahnya ini kak sering berantem jadi takut oke kalau kayak untuk perempuan gitu ya karena kebanyakan mindsetnya adalah ITB itu kebanyakan cowok ini banyak orang nih ya apakah sebenarnya untuk mahasiswa perempuan itu juga ada UKM-UKM yang kayak tari ataupun paduan suara mungkin yang kayak di UI ada ada apa ya lupa aja namanya apa tari angklung ada gak sih tari angklung ada tapi ya UKM-nya ya ada tapi tari angklung oke ya mungkin banyak juga ternyata ya di universitas biasanya sih memang ada UKM-UKM yang kayak gitu ya digunain dimana so ada juga gak apa apa aja nih mungkin yang agak berbeda dari UNIF yang lain itu variasinya banyak sih kalau UNIF-UNIF itu kan dari skala UNIF sampai fakultas itu kalau organisasi di UNER itu jelas kayak banyak kayak seperti UKM seperti apa tadi BEM BEM terus kalau kita nyebutnya satu lagi Dewan Legislatif Mahasiswa mungkin kalau yang aku tahu yang menarik itu ini panahan kak jadi kalau di UNER itu ada panahan dari tingkat UNIF bahkan di FK pun ada panahan jadi aku aku bahkan ikutan UKM panahan karena kan salah satu olahraga yang unik lah kalau panahan itu gak beda main kayak futsal tadi kayak futsal atau badminton basket tapi ini ada panahan jadi aku ikut itu itu mungkin salah satu keunikan dari UKM yang di UNER sebenarnya masih banyak lagi sih karena tapi mungkin karena aku tipenya fokus di fakultas karena kalau anak FK itu pasti sudah hektik banget kak di fakultas anak FK itu terkenal kompak banget kak seangkatan itu dari dari akademik acara jadi jadi anak FK itu pasti banyak banget kegiatan kewajiban-kewajibannya di akademik ataupun di di apa kepanitiaan kayak sekarang ini ini kak di tengah ini sekarang aku lagi jalanin panitia nih kak namanya melanocyte itu untuk acara panitia medspin olimpiade bagi siswa SMA di seluruh Indonesia bisa ikut semuanya terus satunya itu dikankap kayak wadah buat pengembangan olahraga seni budaya akademik bagi sifitas akademika FK UNER gitu kak oke jadi gak bener ya tanggapan bahwa anak FK itu cuma belajar doang gak ada selalu besar kak selalu besar ya ternyata anak FK itu juga banyak organisasinya ya so ya banyak banget kak bahkan kalau saya sendiri juga posisinya kan kalau teman-teman kan ikutnya BEM atau HIMA atau Kepeng Masan seperti tadi kalau aku ikutnya di organisasi mahasiswanya tipenya ekstra kampus jadi ada dua teman-teman intrakampus ekstra kampus ada di dalam dan di luar kalau aku ekstra kampus itu namanya CIMSA Center for Indonesian Medical Student Activities itu wadah organisasi mahasiswa kedokteran yang tersebar di seluruh gak di seluruh ini sih unif-unif di Indonesia untuk sekarang ada kalau gak salah 26 universitas jadi tuh aku di CIMSA ketemu sama unif-unif lain juga teman-teman di FK lain interaksi kita tuker pikiran oh kalau kita ngadain proyek ngadain aktivitas broker kayak gini ya antara satu unif selain itu itu menyenangkan juga ya Triso ya ya fun menyenangkan banget sih kak oke sebelum kita ketanya-jawab teman-teman mungkin boleh dipersiapkan ya tanya-jawabnya boleh di chat atau nanti boleh raise hand boleh klik tombol raise hand di di komputernya kalian ataupun di handphone-nya kalian nanti aku akan tunjuk ya yang sudah raise hand ataupun mau di chat boleh nah pertanyaan ataupun pesan sih sebetulnya ya sebelum kita ketanya-jawab apa sih pesan-pesan dari kalian semua dari Tikso dari Febi dari Jaki dari Dio pesan semangat sebetulnya ya buat adik-adik yang sekarang ingin masuk ke perguruan tinggi dan apa sih yang perlu mereka perhatikan ataupun mereka concern di kondisi sekarang sebelum UTBK silahkan mungkin Febi kali ya dari aku pesannya belajar lebih dari yang lain put your maximum effort lah jangan takut gagal terus surround yourself with positive people yang emang bikin kamu lebih semangat ngejar goals kamu dan yang paling yang gak kalah penting tuh berdoa sama ikhlas sama semua apapun yang terjadi ke depannya oke thank you ya Ki apa pesan untuk adik-adik disini Ki sebenarnya masuk PTN tuh gak ada cara gampangnya kuncinya cuman satu belajar itu kan udah oke baik Tik So siapa So kalau dari aku test-test apakah suara aku sudah kedengeran denger oh baik terima kasih ya kalau dari aku mulailah melangkah sedikit-sedikit cicil-cicil aja teman-teman mau itu belajar soal mau itu belajar apa pelajaran yang gak disukai mau disukai semuanya dimulai dari langkah kecil aja gak usah pikir yang aneh-aneh gak usah pikir yang serem-serem atau enggak fokus sama yang ada di depan mata di kita belajar sedikit-sedikit itu seperti tadi kata Feby sama Zaki belajar sama beribadah insya Allah bisa tercapai impiannya begitu teman-teman dan mantapin niatnya ya teman-teman niatnya dari awal itu apa mantapin itu sampai akhir maksimalkan kesempatan kamu kalau sampai tiga kali kesempatan SBMTN kamu pengen melakukan itu ya kenapa enggak gitu oke makasih banyak Sikso Dio silahkan ya jadi gue pertama kalian semangat terus kalau misalnya kalian sampai kehilangan semangat gue kasih tips kalian kalau dari gue itu lihat pencapaian orang lain yang udah berhasil gue tuh dari lihat situ gue termotivasi untuk gue belajar oh iya ini ada orang yang berhasil gue juga harus bisa berhasil terus juga kalian cari teman yang bisa diajak kerjasama yang bisa saling support terus belajar juga kalian harus targetin minimal berapa jam per hari kalian buat metode belajar sendiri terus kalian jangan lupa kalau SBM PTN ikut tryout-tryout yang ada di saya gue biasa cari di IG-IG di Instagram tryout-tryout yang dikeluarkan oleh siapa pihak mana itu gue selalu ikut dan itu memang layak memang harus diperjuangkan untuk kalian jika ingin masuk perguluan tinggi seperti UGM lah misalnya gitu oke baik makasih banyak teman-teman ada pertanyaan nih ya kita masuk ke tanya jawabnya teman-teman boleh di ini yang kalian nanti kita panggil ini ada Richard dulu ya mungkin aku bacakan Kak Dia aku mau UGM juga susah gak sih Kak masuknya tapi aku anak IPA anak IPA gue juga dulu nih dari anak IPA tadi dari siapa Kak? dari Rahman oke Hai Rahman jadi gue dulu juga SMA tuh IPA terus gue kuliah tuh murtad ke IPS jadi kalau masalah IPA IPA tuh pasti bisa lah ke UGM gak ada semua semua fakultas sama universitas kayaknya IPA bisa terus susah apa enggak tentu aja susah susah Rahman tentu aja susah tapi kalau kalian berjuang kalian belajar yang giat benar-benar belajar kayak gue minimal 5 jam per hari itu akan jadi gampang Insya Allah jadi gampang Tuhan pasti akan bantu oke baik jadi dia usaha ya yuk ya betul baik nah ini ada teman-teman yang mungkin sebentar ya lagi di school ada yang raise hand gak? teman-teman ayo ada yang mau tanya silahkan nih buat kakak-kakaknya ada yang mau tanya boleh klik tombol raise handnya atau boleh di langsung unmute aja kak Raisa ini ada pertanyaan nih kak dari chat menarik sekali nih dari Joharotunna Fisa ini nanyain Assalamualaikum maaf izin bertanya kak apakah bahasa Inggris dalam perkulian itu sangat penting lalu bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan baru di perkulian apalagi katanya jenjang SMA dan perkulian itu sangat berbeda lantas apakah kakak-kakak sendiri pernah merasa insecure dengan mahasiswa lain yang lebih pintar ataupun lebih aktif gimana tuh kak cara mengatasinya jadi poin pertama bahasa Inggris perlu gak sih kak di perkulian terus kalau kita insecure gimana kak cara mengatasinya nah siapa kakak siapa nih yang mau jawab kak Tiksel dulu mungkin silahkan kak kak Tiksel unmute unmute dulu oh iya maaf sebelumnya tes-tes apakah suaranya sudah kedengeran sama baik sebenarnya jujur itu memang bahasa Inggris itu sangat penting apalagi dunia kedokteran itu sangat dinamis teman-teman kalau teman-teman dari pengalaman aku baca referensi-referensi buku-buku textbook bahasa Indonesia pun itu gak cukup teman-teman karena karena suka ketinggalan edisinya itu ketinggalan jauh kalau kita versi ke Inggris itu selalu ke update yang paling update dari sekarang kebutuhannya apalagi kondisi kayak COVID-19 sekarang pandemi ini ilmunya itu sangat dinamis berkembang terus buku textbook itu udah gak relevan lagi kita beralih ke jurnal ke artikel-artikel itu mau gak mau kita harus bisa kuat di pemahaman bahasa Inggrisnya terutama reading kita teman-teman reading kita itu gak hanya sekedar memahami baca tapi kita tahu ini maksud kata-katanya apa tapi kita tahu maksud paham pesan-pesan yang disampaikan karena aku ada di kuliah namanya appraisal jurnal kalau di mata kuliah aku itu kita kayak menilai apakah jurnal ini bagus bermanfaat relevan dan valid dan itu ternyata ketika aku belajar itu ketika aku mencoba belajar ternyata beda ya cara belajar aku dulu baca pertama kali sama sebelum susul itu beda jadi pemahaman aku jadi berbeda dan dia bisa jadi timbul miskosemsi nah bahasa Inggris itu penting sebagai istilahnya apa ya jembatan jembatan kita untuk mencapai ilmu yang kita inginkan mungkin itu dulu yang bahasa Inggris ya kak dari aku pernah insecure gak Tikso? yang keren-keren yang dari bahasa Inggris ataupun dari kemampuan yang lain gimana cara kamu mengatasi itu? insecure pasti ya pasti pernah sih karena ngeliat teman-teman kemampuannya beda-beda ada ya Inggrisnya jago banget ada yang dia pemahaman yang cepat dia bisa tahu strategi belajarnya kayak sebelumnya dia ngerti materi kuliah-kuliahnya itu insecure banget tapi teman-teman percayalah kalau di FK itu tuh walaupun begitu kita tuh kompak teman-teman karena pasti ada yang kita tuh saling bahu-bahu karena dari OSPEC udah diajarkan kita tuh satu angkatan kita tuh satu angkatan kita gak ada individualis gitu-gitu dari cutting sampai kita tuh saling mengajari bahkan ada yang namanya sistem tentir tentiran itu adalah sistem mengajar kesesama boleh dari mahasiswa-mahasiswa sangkatan ataupun dari kakak tingkat menurunkan ilmunya ke adek-adeknya itu sangat-sangat kompak banget kita antarangkatan gitu jadi kalau benar-benar saya insecure pasti pertanyaan tapi alhamdulillah kalau lingkungan yang sehingga mengurangi kita rasa insecure oke makasih Tixo sorry Debbie itu setuju semangkat Tixo bahasa Inggris itu penting banget karena juga pelajaran-pelajaran di kuliah itu rata-rata yang pakai bahasa Inggris walaupun dijelasin pakai bahasa Indonesia tapi sumber-sumber lain kayak yang harus kita tugas-tugaskan harus jumlah sumber-sumbernya dari jurnal juga itu rata-rata pakai bahasa Inggris dan memang harus itu penting banget juga terus kalau insecure insecure pernah lihat temen-temen yang menang lomba yang ini tapi aku ya aku ngerjain yang lain gitu yaudah kalau misalnya temen yang menang lomba aku sibuk ke diri kesini jadi aku lebih spesialisasiin diri aku ke yang lain kayak oke mungkin aku nggak bisa di satu bidang aku fokus langsung ke bidang yang lain gitu oke sekalian ini oke kita jawab dua kali ya Jackie gimana Ki menurut kamu bahasa Inggris penting nggak dan pernah nggak ngerasa insecure kalau saya gini sih Kak bahasa Inggris itu bukan untuk mencakup dunia pendidikan saja bagi saya sekarang nih udah masuk dunia kerja juga kalau bagi saya tuh kepentingannya soalnya apa ya untuk kerja itu bahasa Inggris itu naik plus penting nggak Kak kayak orang yang bisa berbahasa Inggris itu memilihnya plus dalam dirinya sendiri nah tapi kalau untuk dunia pendidikan bagi saya nggak terlalu sih Kak tapi tetap dibutuhkan ya tetap dibutuhkan oke baik Gio mungkin gimana Yop ini gue sempat bilang jurnal ya bahas-bahas jurnal segala macem nah itu gimana sebelumnya maaf sayang maunya pake gue lu nggak apa-apa ya kayak soalnya nggak sovan jadi kalau menurut gue kalau di jurusan gue itu saat melakukan kuliah bahasa Inggris itu tidak terlalu penting sih Kak tapi gue setuju sama Jackie bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk nanti di dunia kerja terus pertanyaannya apa kalau gue pernah merasa insecure pernah yang tadi gue ceritain gue merasa gue tuh paling rendah paling kepintaran tingkat kepintaran itu paling paling di bawah di bawah rata-rata lah pada saat Jiu Game itu itu yang pernah gue jadi insecure terus gue mencari teman yang memang bisa gue ajak bicara gue jujur dapet teman tuh yang orang-orang dari Jakarta Kak gue karena kalau ngomong sama orang yang dari Jauh jujur aja koneksinya susah karena berharap cara biar berkoneksi itu susah cara ngomong gue kalau ngomong tuh dia ini terus dia kalau ngomong tuh sopan banget gitu kayak agak itu terlalu sopan gitu Kak tapi bagus sih sebenarnya betul gue cari teman yang dari Jakarta bukan berarti gue milih-mili gue ada juga teman dari Jogja juga ada tapi untuk masalah belajar biar gue lebih bisa paham itu gue dari yang teman-teman Jakarta gue belajar sama mereka sil bahasa Inggris itu penting ya kenapa? sil bahasa Inggris itu penting juga ya iya untuk dunia kerja itu penting tapi kalau untuk saat di jurusan ini belum terlalu penting oke mungkin aku menambahkan ya teman-teman aku sudah melalui S1 dan S2 gitu ya memang tantangannya adalah waktu aku S1 ya long time ago ya beberapa tahun yang lalu S1 dulu tantangan terbesar gue adalah memang menyesuaikan dengan lingkungan tetap sama ya karena aku anak daerah juga terus juga bahasa Inggrisnya karena mungkin di SMA gitu ya kita dulu dibiasakan dengan yang bahasa Indonesia-bahasa Indonesia aja nih bacaannya gitu sampai di kampus nih setumpuk buku tebal-tebal isinya bahasa Inggris gitu nah susah nggak susah ya awalnya kita susah banget menyesuaikan itu tapi lambat-laun semakin kita biasakan kita tuh akan semakin menambah bertambah tuh kosa kata kita gitu apakah penting tetap penting gitu tapi aku nggak bisa kak gitu ya nggak apa-apa masuk aja gitu aku pun dulu adalah orang yang dari segi bahasa Inggris nggak bagus-bagus banget gitu ya jadi tapi setelah aku masuk disitu ketemu banyak orang gitu ya banyak apa teman-temannya support terus kita banyak belajar kita dipaparkan banyak jurnal kita dipaparkan banyak textbook yang bahasa Inggris nah lama-lama kita tuh bisa sendiri gitu jadi tidaknya kita bisa memahami ya kita bisa memahami apa yang disampaikan gitu di jurnalnya ataupun di bukunya gitu kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa gitu namanya juga belajar kita kan punya kemampuan yang beda-beda nih teman-teman kalau kalian ada yang merasa insecure percayalah bahwa tiap kita itu punya potensi masing-masing setiap manusia itu dibesarkan atau manusia itu tumbuh dengan segala kelebihannya segala kekurangannya gitu ya jadi apapun itu sebetulnya percaya pada diri kalian dan temukan potensi diri kalian itu apa gitu kalau dari aku oke terima kasih banyak pertanyaan selanjutnya nih teman-teman kak pas milih jurusan ada yang bimbang gitu nggak kalau ada kakak mutusin milih jurusan itu gimana ini dari Afid ya dari Afid Diana jadi saat teman-teman disini pas milih jurusan nih ada bimbang-bimbangnya nggak karena kan kita nggak tahu banget ya jurusan itu nggak tahu-tahu tidak tahu terlalu dalam gitu nah kalau kalian bimbang bagaimana cara kalian memutuskan untuk akhirnya oke saya ngambil ini gitu silahkan Dio dulu oke jadi mau cerita juga jadi awalnya sebelum sebelum gue ikut pas gue ikut timbel itu gue agak bimbang di apakah gue ingin masuk fakultas hukum atau nggak manajemen dan juga gue punya dua pilihan kampus yang pertama itu UI dan UGM nah waktu itu pas udah pengumuman nilai SBM PTN itu gue berdiskusi lagi sama orang tua gue itu apakah lebih baik masuk hukum atau nggak masuk manajemen dan orang tua gue waktu itu lebih cenderung ke hukum karena juga di keluarga gue kan backgroundnya belum ada yang background hukum jadi kalau misalnya keluarga gue yang kena kasus hukum bisa gue bantu gitu kan insya Allah itu sih kak jadi alhamdulillah akhirnya milih hukum UGM kenapa pilih UGM karena UGM jauh dari rumah kalau UI terlalu deket kak pengen keluar dari Bekasi iya pengen keluar dari Bekasi pengen merantau oke terima kasih Dio tikso oh iya kak kalau aku bimbangnya itu ini sih aku termasuk semaksud orang yang milih kedokteran itu gak di awal gitu loh kayak aku dari kecil gak kayak bercerita jadi dokter gak ada banyak prosesnya kayak dulu tertarik kayak ke teknik dulu pengennya ke alat peneliti saintis ke arah bahkan aku sempat tertarik ke stay ITB sekolah karena aku sangat tertarik dengan dunia robotik and machine learning gitu tapi akhirnya kenapa di titik aku tiba-tiba milih kedokteran itu karena aku mengekspos diri aku ke dunia kedokteran itu jadi aku sering ikutan acara-acara open house mungkin teman-teman open house di unif-unif kayak misalkan di Jakarta aku ikutan open house di FKUI terus aku mencoba juga ikutan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedokteran kayak ikutan lomba-lomba kedokteran walaupun gak pintar-pintar amat gak juara olimpiade belatar belakang aku tapi aku tetap kayak coba aja ya coba lomba di misalkan di UI deket ya udah ikuti aja di deket UI terus di di UNER pernah tuh pernah pengen coba sekali gitu jadi karena aku makin ke-expose aku jadi makin kebayang oh kalau kedokteran tuh gini-gini kalau teknik robotika machine learning tuh gini-gini dan itu akhirnya jadi kontoplasi aku akhirnya oke aku milih kedokteran karena aku lebih suka hubungan dengan human biologi dengan the functional of body itu sendiri bagaimana bekerja terus bagaimana kita seorang tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu terhadap sesama manusia humanisme itu itu sih Kak oke jadi kita perlu mengenal juga ya kita meskipun kita bimbang nih A atau B mana yang kira-kira paling cocok dengan kita gitu ya dengan oh mungkin ternyata dari saya suka nih banyak hal tapi mana yang saya lebih tertarik mana yang lebih banyak manfaatnya mungkin buat saya gitu ya Tikso ya iya benar banget banyak-banyak exposure kayak ke sini di sini teman-teman congrats satu langkah untuk menemukan exposure teman-teman lebih mengenal jurusan universitasnya terus juga bisa tanya ke cutting ke alumni tapi jangan lupa pasang filter ya teman-teman karena terkadang pengalaman aku gak terlalu semanis itu tapi juga gak terlalu seburuk itu namanya manusia itu jadi pasang filter juga oke 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 gimana kalau dari kamu alho kak percana bimbang gak percana bimbang gak dan gimana cara ini kak Raisa agak robot dikit ya seharusnya oke tapi udah kak bimbang bimbang tentunya pernah kayak aku suka kimia duo terus apa pengen teknik kimia tapi aku aku suka juga kayak manajemen-manajemen bimbang apa aku bener-bener harus lintas jurusan ke sosial bener-bener ambil manajemen terus yaudah pertama-tama sebelumnya jurusan itu yang penting kamu tau dulu kamu sukanya apa kamu senengnya belajar apa setelah itu baru cari-cari jurusan yang sesuai sama kesukaan kamu nah karena aku dulu juga sukanya kayak kalau biaya ekonomi-ekonomi gitu tapi aku gak mau lintas jurusan akhirnya aku ketemu teknik industri terus dari dari segi job opportunity juga kamu harus lihat kayak oke lulusan jurusan ini ntar kedepannya jadi apa sih sesuai gak sama yang kamu tuju kamu kalau kerja ini suka gak gitu dan yaudah setelah aku cari-cari aku cocok banget di teknik industri kayak gitu sih kalau misalnya kamu mau cari jurusan yang tepat oke jadi mencari tau sebanyak mungkin yang Vep ya iya bener kak dari mata kuliahnya mungkin teman-teman bisa juga terus juga dari buang kerjanya nanti gitu juga bisa ya iya bener gimana Zeki kalau gue sih lebih ini sih apa gue dari awal udah pengen teknik kimia ITB jadi kayak bimbang-bimbang gitu gak terlalu ngalamin sih kak jadi bingung deh mau kasih tipsnya gimana iya bener karena Zeki dari dulu adalah orang yang konsisten meyakini bahwa saya ingin ITB itu loh jadi apa inget banget dulu ya jadi apa Zeki pernah ngomong bahwa kak ITB itu akan rugi kalau gak nerima saya ya kaki betul sekali jadi kita harus punya kepercayaan diri juga seperti itu teman-teman ya karena karena itu menentukan usaha kita seberapa besar usaha kita yang akan kita keluarkan ke depannya oke terima kasih banyak teman-teman mungkin ada lagi nih pertanyaannya tadi ada sih sebentar ya oh ini untuk KVB KVB aku mau tanya aku juga ingin masuk UI saya siswa kelas 12 SMK jurusan teknik elektronika industri kak emang iya ya kalau mau masuk atau pilih jurusan itu kita harus fokus at least satu materi SBMPTN misal saya masuk fakultas teknik elektronika UI fakultas teknik mungkin maksudnya ya berarti saya harus fokus di matematika dan fisika aja menurut kakak gimana kak? mungkin ada tipsnya enggak? terima kasih benar dari benar tadi dari siapa benar tadi yang memang harus ada fokus satu materi tapi bukan berarti kamu belajar materi itu doang tapi fokus satu materi itu kamu benar-benar bagus di materi tersebut kalau misalnya kamu masuk fakultas teknik teknik elektro kan itu di fakultas teknik yaudah kalau misalnya antara SBMP kamu harus kuatin di matematikanya fisikanya nah sama kalau misalnya mau pilih FK berarti kuatin di biologinya tapi bukan berarti kamu enggak belajar kimia gitu-gitu tapi yang penting kamu maksimalin tuh di pelajaran-pelajaran yang emang nyambung sama teknik fisika matematika gitu sama jangan lupa TPA juga itu kontribusinya besar banget ke nilai SBMP nanti oke tetap mempelajari semuanya gitu ya FEP ya tapi maksimalin di yang kamu fokuskan benar yang kamu fokuskan dulu apa? yang aku fokusin dulu aku fokusin di kimia sama fisika oke baik jadi memang tetap ya semua mata pelajaran tetap harus diperdalam gitu ya karena enggak cukup cuman kita persiapannya biasa aja gitu oke ini ada lagi pertanyaan sebentar ini sebenarnya banyak pernyataan ya Kak Feby cantik banget ini terpesona Kak Jaki jenius banget terus apa ya tadi ini kayaknya ada pertanyaan tapi buat Kak Raisa boleh ditanyakan enggak? boleh Kak silahkan ada nih Kak tips dong agar nilainya bisa masuk jurusan psikologi saya pengen banget mau jurusan psikologi Kak oke tips ya tips nilai sebenarnya agak bingung sih ini tips nilai yang seperti apa yang UTBK atau apa sebetulnya semua kalau di UI itu kan swosom ya teman-teman gitu tadi ada juga sih Kak kalau enggak salah pertanyaan tentang aku IPA bisa enggak masuk school ya betul bisa aja gitu ya bisa banget kok karena bisa lintas dari jurusan kan kalau yang IPA di UTBK kalian boleh pilih gitu karena pun sebetulnya tipsnya ya belajar semuanya sih sebenarnya enggak ada yang harus di apa ya tidak ada yang perlu difokuskan satu sebenarnya kalau menurut aku ya jadi semua mata pelajaran itu perlu kalian dalami gitu dan juga perkuat mata pelajaran seperti matematika TPS kalau sekarang kan ada TPS ya kalau enggak salah potensi skolastik gitu karena untuk masuk itu pun udah lumayan susah banget sekarang gitu untuk masuk psikologi gitu jadi apapun itu sebenarnya bisa kalau dari IPA kalau mau masuk IPS psikologi itu bisa kalau di UI gitu aku juga backgroundnya sebetulnya IPA sih dulu akhirnya masuk psikologi zamanku dulu masih bisa ya kayaknya sekarang masih bisa kalau UTBK kalau undangan kayaknya udah enggak bisa deh SNM itu tergantung sekolah kan jadi sekarang udah enggak diperbolehkan kalau kalian mau termasuk psikologi sosum itu ambillah di UTBK ataupun di hujan mandiri kayak di SIMAK itu bisa gitu kalau mau ambil psikologi yang IPA itu bisa banyak kita teman ada di UNPAD terus juga dimana lagi kelupa UNS gitu itu ada itu bisa kalian ambil kalau mau psikologi IPA-nya gitu Kak sama aku pengen jawab sih ini ada lagi yang privacy chat Kak aku ya jadi pertanyaannya gini Kak aku sorry mana tadi Kak mau nanya kalau S1 kita jurusan ILKOM dan S2 mau mengambil jurusan yang berbeda bisa enggak kalau jurusan yang berbeda itu tidak mensyaratkan jurusan tertentu itu boleh bisa aja contohnya nih enggak hanya ILKOM ya mungkin teman-teman disini ada S1-nya katakan aku psikologi dulu gitu ya ada teman-temanku psikologi S1-nya psikologi S2-nya ngambil magister manajemen di FEB itu boleh gitu jadi bisa aja jadi tidak harus terpaku ke satu jurusan karena tidak mensyaratkan jurusan tertentu gitu tapi kalau kayak aku nih kalau aku kan psikolog nah kalau psikolog itu wajib hukumnya S1-nya psikologi dan ngambil magisternya profesi ya jadi S2 plus profesi psikolog gitu jadi ini yang harus linear gitu karena untuk profesi-profesi biasanya enggak boleh kalau enggak linear mungkin kayak profesi apoteker gitu ya itu harus S1-nya farmasi mungkin kayak gitu tapi untuk jurusan yang lain kalau S2-nya tidak mensyaratkan jurusan tertentu itu enggak apa-apa boleh aja kok jadi mau ilkom S1-nya S2-nya mau ngambil jurusan lain itu boleh gitu oke apa lagi nih ya ada nih di teknik sebentar aku mau nanya ke Katikso aku pengen banget masuk ke dokteran nih tapi aku kurang paham materi MIPA ini dari Nadia ya Sikso aku minta tipsnya kak supaya aku lebih paham MAPL dan aku harus fokus ke satu MAPL contohnya biologi gitu kak sama kedokteran ada beasiswanya enggak terima kasih Kak Risa juga terima kasih Nadia atas pertanyaannya Bismillah semoga yang apa yang kamu ingin itu bisa kamu kamu cicil dari sekarang ya perjuangannya terus kalau dari aku pengalaman aku BITPSnya supaya apa sih biar lebih paham mata pelajarannya itu ini tergantung pertama ya kayak kamu kalau aku kan kayak aku pengalaman karena aku mengulang kan aku harus mengulang lagi di saat dari awal aku butuh sarana media pembelajaran yang bisa aku percaya BIMB apa sih yang bisa aku percaya terus atau fasilitas media elektronik apa sih yang bisa aku juga ikutin buat belajar itu pertama itu aku mencari apa yang bisa aku percaya sebagai sumber source utama belajar aku disitu aku baru perdalami belajar dengan guru-gurunya contohnya kayak kalau ini kan disini kasusnya kan kita semua dibimbingan alumni jadi aku fokus ke guru-gurunya kayak ke Kak Jona tadi matematika Kak Jona buat nanya-nanya matematika bagaimana sih terus ke ya Kak Atiyar itu apa guru kimia dan masih banyak lagi dan itu kita ketemu aja ke gurunya ngobrol nanya soalnya bagaimana sih ini segala macem terus kalau misalkan apakah harus fokus satu mapel contohnya biologi aku tidak menyarankan fokus ke satu mapel sih cuman kita boleh punya favorit kayak tadi Feby Feby itu favoritnya fisika sama kimia sebenarnya aku juga favoritnya biologi dan kimia tapi aku berusaha tidak egois terhadap beberapa mata pelajaran tertentu kenapa? karena aku tidak mau menghambat pemahamanku belajar aku di mata pelajaran lain aku tidak mau itu jadi alasan kayak ah kan aku pengennya masuk doktoran biologi aja jadi belajar sama kimia ngapain fisika MTK nah itu egois teman-teman jangan gak boleh karena ya itu diujikan disoal mau gak mau kita harus belajar dan bahkan sebenarnya di dunia kedokteran pun ilmu-ilmu semua itu dipakai loh ilmu matematika ilmu fisika kepakai loh teman-teman di bidang ortopedi namanya di bidang tulang manusia ketika kita berjalan ketika kita berjalan aja itu ada fisikanya gitu teman-teman aku kayak bernyadar sama dosennya kayak oh gitu dokter dokternya aja bisa itu desiknya aja fisika jadi kita jangan egois terhadap suatu mapel tapi kita boleh punya favorit yang penting itu terus kalau ditanya apakah ada beasiswanya beasiswa itu banyak teman-teman oportunitas setiap universitas itu banyak bahkan kalau dari kemendik bukan ada tuh kayak beasiswa bidik misi terus kalau profesi ada LPDP terus kalau misalkan di unif itu juga suka ada tiap semester aku dapat di grup angkatan itu di info nih teman-teman ada penawaran beasiswa siapa nih yang mau ikut biasanya di satu semester tiap 2 bulan 3 bulan suka ada info-info aja gitu nah teman-teman boleh tuh ikutan aja daftar beasiswanya ikutin pecaratannya apa insya Allah mungkin kalau misalkan lolos bisa diterima gitu bahkan kalau misalkan teman-teman jadi mahasiswa berprestasi di fasilitas sama fakultas atau unif untuk bisa misalkan exchange atau biaya kuliah biaya ini jadi itu teman-teman jangan khawatir insya Allah kalau pekerjaan tinggi negeri itu oportunitasnya banyak untuk biaya siswanya itu betul jadi biaya siswa itu banyak sih teman-teman ya setelah kalian masuk itu bahkan mungkin kalian bingung mau milih yang mana saking banyaknya gitu ya oke ini ada pertanyaan juga untuk Kak Dio Kak Dio ini banyak nih fansnya kayaknya Kak Dio ya Kak Dio UGM nah itu gimana auspeknya Kak dulu nah sini apakah keras atau enggak sih auspek aku jujur aja dari auspek dari sejak paut TK SD paut tuh ada eh TK ada nggak ada ya SD SMP SMA auspek sampai kuliah itu yang paling asik tuh kuliah jujur aja karena pertama cuttingnya itu baik-baik banget kalau pas auspek pas auspek universitas ya pas auspek universitas tuh cuttingnya tuh baik-baik banget yang pemimpinnya kalau pemimpinnya tuh baik banget nggak ada marah-marah sedikit pun nggak ada marah-marah meskipun gue melakukan kesalahan mereka tuh nggak ada marah nggak ada ngebentak tuh nggak ada nah kalau masuk ke auspek jurusan dari cerita gue temen gue jurusan teknik itu ada marah-marah tuh ada tapi marahnya itu karena dia melakukan kesalahan makanya dimarahin tapi kalau marah-marah kayak nggak jelas gitu kayak apa-apa ngebentak apa-apa ngebentak tuh nggak ada kayak masa-masa SMA tuh kan kayak gitu nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba ngebentak kalau di jurusan aku jurusan hukum tuh nggak ada sama sekali ngebentak marah-marah tuh juga nggak ada jadi asik banget lah enjoy aja sih temen-temennya juga ramah-ramah banget yang paling kagum tuh temen-temennya ramah-ramah banget saling suka saling membantu gitu sih berarti udah nggak kayak dulu ya Dio ya dulu kan kesannya OSPEC itu mengerikan iya sekarang nggak sama sekali paling asik malah paling merindukan sih jaman-jaman OSPEC tuh iya karena kalian masih sempet ini ya masih kalian belum terdampak pandemi ya waktu itu ya iya belum masih akan terkuliahan satu tahun ya iya gak iya masih belum terdampak iya masih OSPEC biasa offline oke makasih Yo nah ini untuk Kak Zaki nah kalau tadi pertanyaannya OSPEC di UGM nah untuk Kak Zaki nih kalau OSPEC di ITB gimana Kak Zaki kalau OSPEC di ITB tuh dibagi dua pertama ada OSPEC dari ITB yang sendiri terus ada OSPEC dari jurusan nah kalau yang OSPEC dari ITB sih bagi saya kurang asik saya malah lebih suka kayak yang dimarahin-marahin gitu gak karena lebih kayak lebih kayak lihat temen dimarahin itu lucu banget gak emang orang orang parah buat gak jelas buat jadi karena Kak Zaki mentalnya kuat gitu sebenernya cemen lo Dio siknya jadi dimarahin sumpah jadi gitu panitia penerimaan ya mungkin ya oke terima kasih banyak jadi sebenarnya memang kalau OSPEC ya kalau kita bicara OSPEC sekarang tuh udah makin baik ya semakin membaik semakin membaik sekarang karena dulu pun mungkin dengan tujuan tertentu gitu ya tapi kalau sekarang lebih ke pengembangan diri ya kalau yang aku tahu gitu ya banyak di kampus-kampus yang lain tuh lebih kepada oke sorry agak ngelag jadi lebih ke pengembangan diri yang dilihat gitu yang lebih dikembangkan jadi bukan apa yang tidak seperti semenyeramkan dulu sih teman-teman jadi tenang aja gitu ya kalau OSPEC aman-aman oke mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakak ada sama nih pertanyaan mirip sebenarnya ya oke ini kak gimana sih cara menghadapi dosen yang memiliki karakter yang berbeda di perkulian bagaimana cara melunakan hati dosen yang sudah terlanjur keras dengan kita oke mungkin ada yang punya pengalaman boleh di-share mungkin dari Feby ada pengalaman gak Feb ataupun saran kamu lah mungkin sebelumnya dosen itu gak ada yang tiba-tiba bakal marah bentak-bentak kita tuh gak ada yang penting kamu tuh kita tuh sopan santon gak banyak gak banyak gaya gak bagus sama dosennya dosennya bakal baik-baik aja tapi kalau misalnya dosen-dosen yang emang ngasih banyak tugas itu emang ada yaudah jangan dilawan kalau emang gak mau ada masalah tapi gak ada kok sejauh ini aku juga gak pernah ketemu dosen yang tiba-tiba suka marah gitu-gitu yang penting kamu sopan gitu jadi sebenarnya meskipun karakter yang berbeda-beda tetap menyesuaikan tetap harus sopan gitu ya Feb iya yang penting sopan aja oke baik dari Dio kalau dari aku kak dosen killer tuh belum ditemuin lah belum ditemukan di jurusan aku di jurusan hukum tuh belum ditemukan dosen-dosen yang suka ngebentak malah dari malah semua hampir semua dosen di fakultas gue itu kebalikan dari keras jadi lembut banget jadi kadang kalau ngajar tuh sampai kita ketiduran kayak di belakang tuh sampai ketiduran jadi kayak dibacain dongeng pas kuliah serasa kayak dibacain dongeng lembut banget suaranya tuh merdu banget gitu jadi dia menemukan ya gimana melunakan karakter yang berbeda-beda nih ini yang nanya apakah sudah kuliah atau bagaimana ya karena karena ini apa gak perlu dipikirin sih soal dosen karakternya gitu kita menghadapinya sebagai layaknya seorang manusia saja gitu kan kita sama-sama manusia kita sama-sama apa sivitas akademika di suatu universitas gitu loh yang kalau dosen FK memang larat-lata sih killer ya tapi aku bilang larat-lata killer itu bukannya sebagai image yang buruk aku lebih tepat oh ya mohon maaf mungkin kalau saya kata lebih bagus itu lebih tegas kenapa karena dosen tegas itu apa emang ketokteran itu harus diajarkan dengan bimbingan disiplin sama ketegasan sih kayak kedisiplinan waktu jam kuliah terus kayak misalkan kita pemahaman kita kuliah dulu belajar dulu sebelum kuliah itu bagaimana kita diuji pemahaman kita dari suatu hal dosen itu tegas itu pasti punya maksud tertentu dan dan bukan berarti itu image yang sangat jelit karena sebenarnya dosen itu sebenarnya baik banget ke kita karena ingin membantu kita supaya bisa paham juga kita materi akademiknya bagus pengalaman aku gitu teman-teman jadi kalau misalkan di FK ya dosen killer tegas itu sudah suatu kewajaran jadi ya udah teman-teman jalanin aja oh iya oke gimana Zaki terakhir menurut kamu saya pernah kak tapi saya pintar jadi gini kak jadi kan saya telat berdua sama teman saya jadi teman saya masuk duluan gitu masuk duluan dia dimarahin nah pas saya lihat dirimahin saya memutuskan untuk gak masuk kelas kabur jadi jadi pokoknya intinya jangan dominan ngerti gak mengikuti ya sama sih kayak Feby tadi maksudnya jadi yang Zaki sampaikan gitu ya juga tetap kita kalau telat nih ya minta maaf dulu karakter keras pun sebenarnya yang mereka juga ingin mengajarkan mungkin ya ke kita biasanya sih yang Feby bilang juga benar gak ada yang tiba-tiba marah aja baru masuk kelas langsung jadi omelin gitu kalau kita gak punya salah apapun jadi tenang aja teman-teman oke ini aku pengen jawab nih yang terakhir nih kak kalau kuliah pakai beasiswa ntar nilainya di bawah KKM atau di DO enggak sih gak ada hubungannya beasiswa dan nilai di bawah KKM jadi kan banyak nih kalau sekarang kalian kalau mau kuliah ada bidik misi gitu ya kalau mau yang free gitu ya secara terkendera secara finansial ataupun beasiswa yang lain jadi gak ada kaitannya kalian kuliah-kuliah aja dapat beasiswa beasiswa aja biasanya ada beberapa program gitu ada program kepemimpinan kayak skill pengembangan kewirausahaan jadi banyak banget yang bisa kalian ikuti jadi banyak banget gitu beasiswa jadi gak ada kaitannya sebenarnya nilai bawah KKM dan beasiswa gitu oke cukup kak saya kembalikan mungkin ada ini ada giveaway apa nih infonya nih tadi silahkan kak Husna oke terima kasih ya buat kak Raisa kak Dio kak Zaki kak Tikso dan kak Febi menarik banget informasi-informasi yang telah diberikan nah kakak ingatkan lagi ya bahwa untuk para peserta webinar hari ini itu ada giveaway giveaway-nya sebentar nah ini dia peraturan giveaway-nya jadi teman-teman tuh bisa mendapatkan saldo uang elektronik bisa berupa OVO bisa berupa GoPay ataupun Shopee Pay senilai 300 ribu untuk 6 orang pemenang nah caranya gimana caranya follow instagram at adsen.id dan at bimbingan alumni UI kemudian upload di instastory instagrammu mengenai kesan kamu setelah mengikuti kegiatan webinar ini dan mention ke instagramnya adsen.id dan bimbingan alumni UI nah teman-teman diperbolehkan untuk meng-upload instastory sebanyak mungkin dan tolong instastory-nya itu dipertahankan selama 24 jam ya jadi jangan di-upload terus langsung dihapus jangan nanti kita nggak ngah gitu ya instastory teman-teman kemudian kami akan memilih pemenang dari kesan yang paling menarik dan insightful pemenangnya akan diumumkan di instagramnya adsen.id pada Senin 1 Februari 2021 pukul 4 sore jadi akun instagram teman-teman jangan di-privat ya supaya pihak SN.id bisa melihat instastory teman-teman oke menarik ya jadi jangan lupa di-update tuh webinar hari ininya oke terima kasih nah jangan lupa jangan lupa ya teman-teman kalau selanjutnya kita akan ada webinar-webinar lain mengenai dunia perkuliahan dengan topik yang lebih menarik jadi teman-teman pantengin terus instagramnya adsen.id jadi kapan jadwal webinar selanjutnya nanti akan di-post di sana oke nah mungkin sekian dulu ya untuk webinar kali ini kira-kira ada tambahan dari Kak Raisa ataupun Kak Dio Kak Feby dan Kak Tiksa ataupun Kak Zaki ada pesan dan pesan-pesannya nggak berada adanya untuk terakhir kalinya atau mau foto bareng dulu oh iya foto bareng dulu ya mau tanya boleh tadi giveaway-nya aku boleh ikutan nggak boleh-boleh boleh-boleh oh iya oke lumayan ya buat gajan mahasiswa mungkin aku juga boleh ikut ya Kak boleh-boleh yang penting menarik aja ya distaste story-nya oke teman-teman boleh diaktifin itunya kameranya ya kita foto bareng-bareng dulu ayo Olin Dita tolong di-openin ya semua ya nanti bisa nih buat di-upload di instagram-nya distaste story-nya oh baru kelihatan ya muka-mukanya oke teman-teman boleh mungkin diaktifkan kameranya berarti kita ada webinar selanjutnya nih ya Kak yang adsense ya oh ada dong nanti topiknya pasti lebih menarik pokoknya teman-teman cek terus deh instagram-nya adsense lumayan ya Kak giveaway-nya buat dia lumayan Shopee Pay-nya bisa dipakai buat belanja juga loh oh ntar lagi ini Kak tanggal 2 bulan 2 iya oke boleh teman-teman udah mungkin segini ya ada lagi yang ingin aktifin kamera oke aku mungkin sekilas ya ingin share pesan-pesan yang penting kalian semangat apapun itu pembicaraan hari ini sebenarnya memang semoga kalian makin menambah motivasi kalian makin menambah semangatnya kalian usaha yang keras gitu karena kampus impian kalian menanti di tahun ini oke wah ada kelihatan mungkin dimulai aja kali ya Kak ya aku boleh bantu juga sih Kak bisa foto juga sih dimute Kak sorry oh iya ayo itu VLD Aisyah sama Rizka belum di on tuh kameranya biar kelihatan mukanya oke satu dua tiga oke oke udah ya udah ya satu kali lagi ya satu kali lagi boleh satu kali lagi ayo di on kan kameranya satu dua tiga oke ada lagi Kak yang yang keduanya ini belum? iya halaman halaman selanjutnya halaman selanjutnya udah udah kakak admin sudah difoto sudah aman oke terima kasih banyak ya teman-teman untuk kesetiaannya dari jam 10 mengikuti webinar kali ini tetap ya jangan lupa terus dipantengin instagramnya adsen.id karena masih ada webinar-webinar selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi oke selamat berakhir pekan dan terima kasih terima kasih kak terima kasih teman-teman terima kasih semua terima kasih semua sukses selalu terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak semangat belajar semangat jahki jangan lupa ya itu bikin akun di adsen.id terima kasih kak semangat jahki terima kasih terima kasih kak Feby terima kasih kak Raisa semua terima kasih semua adah aku live ya kamu boleh live silahkan boleh live kak Mohamad makasih makasih semua ya Sandi makasih Olin makasih sampai udah gak ada kak Raisa udah gak ada makasih semua ya